Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, Feng Wuchen dan yang lainnya merasa tidak berdaya. Guru, dengan kekuatan kita, kita tidak bisa menghadapi monster ini. Zhang Junlan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun Zhang Junlan tahu tentang keberadaan serangga pemakan itu, dia hanya mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka, jadi dia tidak bisa tetap tenang. Daun surgawi biduk mengerutkan kening dan berkata, Raja serangga pemakan bersembunyi di dalam binatang raksasa itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Binatang raksasa itu telah mencapai tingkat surga, dan kekuatannya sangat menakutkan. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mengaum. Binatang raksasa itu mengaum ke langit. Raungannya memekakkan telinga, semua orang menutup telinga mereka, dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Raungan yang menakutkan bergema di seluruh gurun. Dan serangga yang melahap itu sepertinya bersumpah bahwa gurun adalah wilayah mereka. Xiao Xiao, bawa aku ke sana. Feng Wuchen tiba-tiba berkata. Dia berencana menggunakan penghalang Ling Xiao Xiao untuk mendekati binatang raksasa itu. Guru, jangan ambil risiko. Zhang Junlan menjadi pucat karena ketakutan. Namun, Ling Xiao Xiao telah memadatkan penghalang hijau dan membawa Feng Wuchen menuju binatang raksasa itu. Merasakan bahaya mendekat, binatang raksasa itu meraung dan cakar raksasanya menghantam Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Serangannya sangat ganas dan kuat. Jika keduanya dipukul, pasti akan berubah menjadi daging cincang. Huff. Ling Xiao Xiao mendengus, tidak takut sama sekali. Ledakan. Cakar raksasa itu menghantam penghalang hijau. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tidak berubah menjadi daging cincang. Sebaliknya, cakar raksasa dari binatang raksasa itu langsung berubah menjadi segerombolan serangga yang melahap dan terbang keluar. Salah satu lengannya langsung lumpuh, dan binatang raksasa itu juga terpaksa mundur beberapa langkah. Tubuh raksasanya berada dalam kondisi hancur. Semakin kuat serangan binatang raksasa itu, semakin kuat pula kekuatan pantulan penghalang tersebut. Bagaimana ini mungkin? Ye Gu Cheng dan yang lainnya membelala kaget, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Penghalang macam apa itu? Bahkan tingkat surga tidak dapat memecahkannya. Siapa sebenarnya dia? Xiao Yun sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dia tidak mampu menahan rasa takut di dalam hatinya. Identitas Ling Xiao Xiao seperti sebuah misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Bagus sekali. Dengan pedang dewa naga di tangannya, Feng Wuchen mengepakkan sayapnya dan melesat seperti sambaran petir. Tatapan tajamnya tertuju pada raja serangga yang memangsa. Binatang raksasa itu, yang telah terlempar ke belakang, tidak mampu menjaga keseimbangannya. Ia hanya bisa menyaksikan Feng Wuchen menembak ke arahnya, tidak mampu menyerang. Raja serangga pemakan panik dan meraung ke arah Feng Wuchen. Desir. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata dan menembus tubuh binatang raksasa itu dengan pedang dewa naga di tangannya. Deforer worm yang hancur tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Feng Wuchen. Setelah beberapa kilatan, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan raja serangga pemakan dan meletakkan pedang dewa naga di tubuhnya. Tubuh raja kumbang pemakan berukuran dua kali lipat tubuh Feng Wuchen, tetapi tidak bergerak sama sekali. Kawanan cacing pemakan yang telah terbentuk menjadi binatang raksasa berjatuhan seperti hujan hitam. Apakah kamu takut? Saya pikir Deforer Worms tidak akan takut. Melihat raja kumbang pemakan tidak bergerak, Feng Wuchen mencibir. Dengan terkendalinya raja kumbang pemakan, semua cacing pemakan berhenti bergerak, seolah-olah mereka semua mati. Kakak Feng, cacing pemakan tidak bergerak. Liu Qing yang tercengang. Hah. Zhang Junlan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, dengan terkendalinya raja kumbang pemakan, kawanan cacing pemakan tidak lagi menjadi ancaman. Mereka tidak akan bertindak gegabuh. Leng Qing Feng dan yang lainnya menghela nafas lega. Pakaian mereka sudah basah oleh keringat dingin. Situasi sekarang terlalu berbahaya, menyebabkan mereka merasa putus asa. Saudara Feng, jika kita membunuh raja kumbang pemakan, mungkin cacing pemakan ini akan mundur. Leng Qing Feng buru-buru berkata, raja kumbang pemakan yang menakutkan hanya akan melukai lebih banyak orang jika dibiarkan hidup. Itu benar, bunuh itu. Hancurkan cacing pemakan, kita tidak boleh membiarkan mereka membahayakan manusia. Keberadaan Devorer Worms merupakan ancaman bagi kita manusia. Singkirkan semuanya. Mengikuti kata-kata Leng Qing Feng, yang lain setuju. Para jenius domain surga juga setuju. Saudara Feng, paksa dia untuk menyerahkan mutiara roh yang memangsa. Raja kumbang pemakan memiliki mutiara roh pemakan, mutiara roh mengandung energi yang sangat besar. Ling Xiao buru-buru berkata, melahap mutiara roh. Zhang Junlan terkejut pada awalnya, lalu dia dengan bersemangat menganggupkan kepalanya, itu benar. Ada mutiara roh. Guru, saya mendengar kakek saya berkata bahwa raja kumbang pemakan memang memiliki mutiara roh pemakan. Setiap raja kumbang pemakan dapat memadatkan mutiara roh. Melahap mutiara roh. Feng Wuchen memandang raja kumbang pemakan dengan heran, sudut mulutnya membentuk senyuman jahat. Apa itu mutiara roh yang memangsa? Xiao Yun mengerutkan kening karena ragu. Ini mengandung energi yang sangat besar. Apa itu mutiara roh yang memangsa? Leng King Feng memandang Ling Xiao Xiao dengan kaget. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mutiara roh pemakan, hanya Ling Xiao Xiao dan Zhang Junlan yang mengetahuinya. Mereka sangat penasaran seperti apa harta karun mutiara roh pemakan itu. Bahkan Feng Wuchen pun tidak mengetahuinya. Dewa naga jahat belum pernah bertemu dengan kumbang pemakan, dia juga tidak mengetahui keberadaan mutiara roh pemakan. Merasakan tatapan jahat Feng Wuchen, raja kumbang pemakan mengeluarkan teriakan aneh, seolah memohon belas kasihan. Serahkan mutiara roh pemakan dan aku akan menyelamatkan nyawamu, dan segera membawa kumbang pemakan kembali ke istana. Jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Feng Wuchen mencibir, tidak peduli apakah raja kumbang pemakan bisa memahaminya. Feng Wuchen datang ke daerah desolate untuk meningkatkan budidayanya. Karena ada mutiara roh yang memangsa, bagaimana dia bisa melewatkannya. Raja kumbang pemakan tidak tergerak. Feng Wuchen mencibir, jika kamu tidak menyerahkannya, aku masih bisa mendapatkan mutiara roh pemakan dengan membunuhmu. Sepertinya anda ingin memaksa saya untuk bergerak. Pedang dewa naga sedikit terbalik, menyebabkan raja serangga pemakan gemetar ketakutan. Ia segera membuka mulutnya dan mutiara seukuran kepalan tangan melayang keluar. Mutiara itu memancarkan pancaran lima warna dan sangat indah, seperti harta karun yang tiada taraf. Pada saat yang sama, mutiara roh dipenuhi dengan aura yang sangat kejam. Ini adalah mutiara roh yang memangsa. Kekuatan ini memang sangat kuat. Feng Wuchen terkejut, dia dapat dengan jelas merasakan energi besar yang terkandung dalam mutiara roh. Mutiara roh pemakan disembunyikan di dalam tubuh raja kumbang pemakan, tetapi dia tidak dapat merasakan aura tirani mutiara roh. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan mutiara roh lima warna melayang. Feng Wuchen memegangnya erat-erat di tangannya, merasakan energi yang sangat besar, wajahnya mulai menunjukkan ekstasi. Zhang Junlan dengan bersemangat berkata, Guru, ini adalah mutiara jiwa yang memangsa. Energinya sangat menakutkan, ini adalah harta karun budidaya. Mata Liu Qingyang dipenuhi rasa iri. Sebenarnya ada mutiara roh menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh raja kumbang pemakan. Ye Gu Cheng dan yang lainnya menatap mutiara roh lima warna dengan mata terbelalak, hati mereka dipenuhi rasa terkejut dan iri hati. Pandangan semua orang tertuju pada mutiara roh yang memangsa, mereka berharap bisa mengambilnya sendiri. Semua orang mengambil risiko bersama dan hampir kehilangan nyawa. Pada akhirnya, mutiara roh pemakan diambil oleh Feng Wuchen sendirian. Jika itu orang lain, mereka akan merasa tidak nyaman. Namun, tidak ada yang berani berbicara, kecuali mereka yakin bahwa mereka memiliki kemampuan untuk merebut mutiara roh pemakan dari tangan Feng Wuchen. Aku akan mengambil mutiara roh pemakan. Bawa seranggamu kembali ke istana. Feng Wuchen memegang mutiara roh pemakan di tangannya dan berkata kepada Raja Kumbang Pemakan sambil tersenyum tipis. Raja Kumbang Pemakan segera mengeluarkan suara aneh, setelah itu segerombolan Kumbang Pemakan mengebor kembali ke lorong seperti air yang mengalir ke dalam pipa. Tidak lama kemudian, Kumbang Pemakan yang padat menghilang. Melihat semua Kumbang Pemakan telah mundur, Lengking Feng dan yang lainnya merasa lega. Ini benar-benar jalan keluar yang sempit. Semua harta karun ditukar dengan nyawa kita. Perjalanan ke domain desolate ini tidak sia-sia. Feng Wuchen bergumam, dia sangat puas dengan hasil perjalanan ini. Jika bukan karena penghalang kuat Ling Xiao-Siao, Feng Wuchen tidak akan bisa mendapatkan mutiara roh pemakan, apalagi memaksa Kumbang Pemakan untuk mundur. Semuanya akan dilahap. Melihat mutiara roh pemakan dengan tatapan membara, Feng Wuchen berkata, dengan mutiara roh pemakan ini, saya dapat menerobos ke tahap 4 Sky Yuan. Mutiara roh pemakan mengandung energi yang sangat besar. Tidak hanya cukup bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke tahap 4 Sky Yuan, bahkan cukup baginya untuk menerobos ke tahap 5 Sky Yuan. Selamat, Saudara Feng, karena telah memperoleh harta karun lainnya. Ling Xiao-Siao terbang mendekat dan tersenyum manis pada Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum lembut dan berkata, itu semua berkat penghalang Xiao-Siao. Jika tidak, belum lagi mendapatkan mutiara roh pemakan, aku khawatir kita semua akan menjadi santapan lesat Kumbang Pemakan. Tuan, karena kita masih punya waktu, mengapa Anda tidak menyerap energi mutiara roh pemakan sekarang? Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda tidak jauh dari terobosan. Zhang Junlan menyarankan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru. Dibandingkan dengan kultivasi, ada hal yang lebih penting. Hal yang lebih penting, Zhang Junlan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Wuchen. Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Feng, apakah ada harta karun lain yang belum kita temukan? Harta kita cukup. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan Bei Mingkong dan Murong Tian. Mereka pasti masih berada di daerah terpencil. Selagi kita masih punya waktu, kita harus menemukannya secepat mungkin. Jika mereka melarikan diri dari daerah terpencil, akan sulit menemukan mereka. Dendi, kita akan mencarinya sekarang, kata daun surgawi biduk dengan hormat. Leng Qingfeng berkata dengan muram, Bei Mingkong membunuh begitu banyak murid sekte angin berkabut. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Ayo berpencar dan temukan mereka. Hati-hati, mereka tidak lemah, Feng Wuchen mengingatkan. Namong Li mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Bei Mingkong dan Murong Tian harus mati. Kami akan mencarinya juga. Pada saat ini, lima sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah Luo Yan dan empat lainnya. Itu mereka, Feng Wuchen sedikit terkejut. Liu Qingyang mengerutkan kening dan berkata, Saudara Feng, itu lima bajingan dari pavilion Xion. Daun surgawi biduk berkata dengan dingin, Dendy, apakah kamu ingin membunuh mereka? Mari kita lihat apa yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Desir-desir-desir. Dalam sekejap, lima sosok muncul dan berlutut dengan hormat dan berkata, melapor kepada Dendy, Tuan Mudasang, kami telah menemukan keberadaan Bei Mingkong dan Murong Tian. Mereka berada di utara. Kami belum memberitahu mereka. Mendengar ini, Feng Wuchen dan yang lainnya tercengang. Luo Yan dan empat lainnya sebenarnya ada di sini untuk menyampaikan kabar baik. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen dan Zhang Junlan, Luo Yan khawatir Feng Wuchen tidak akan mempercayainya dan buru-buru berkata, Dendy, apa yang kami katakan itu benar? Kami tidak berani menipumu. Kami hanya ingin menebus kesalahan kami. Titik. Kami berharap Dendy memaafkan kesalahan kami sebelumnya. Petik 2. Liu Qingyang mencibir dan berkata, Kalian cukup cerdik. Petik 2. 342. Mari kita lihat apakah informasi Anda dapat diandalkan. Feng Wuchen melirik Luo Yan dan yang lainnya dan berkata, Luo Yan sangat gembira dan berkata, Dendy, jangan khawatir. Ini benar-benar dapat diandalkan. Mereka sedang berkultivasi. Mereka tidak akan pergi dalam waktu dekat. Feng Wuchen mengangguk. Dia tidak percaya Luo Yan berani berbohong padanya. Memimpin, kata Zhang Junlan. Iya-iya-iya, Dendy, Tuan Muda Zhang. Di sini, Luo Yan dan yang lainnya mengangguk dengan hormat. Secerca harapan muncul di hati mereka. Karena Zhang Junlan berkata demikian, itu berarti mereka masih punya kesempatan. Kali ini, ayo kubur mereka di alam sunyi. Lengking Feng berkata dengan marah. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Luo Yan dan yang lainnya memimpin. Feng Wuchen dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan, Feng Wuchen khawatir Bei Mingkong dan Murong Tian akan melarikan diri. Jadi, dia dibagi menjadi tiga kelompok. Feng Wuchen langsung menuju ke tengah. Bei Dou Tian Ye dan Lengking Feng masing-masing ke kiri dan ke kanan. Bei Mingkong dan Murong Tian tidak pernah meninggalkan posisi semula. Mereka tidak tertarik pada harta karun dari alam desolate. Target mereka adalah Feng Wuchen. Harta Feng Wuchen sudah cukup. Seseorang mendekat, Bei Mingkong yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan musuh mendekat. Aura ini milik keluarga biduk. Murong Tian tidak khawatir sama sekali. Mereka tidak punya dendam dengan keluarga biduk. Mereka tidak khawatir keluarga biduk akan menyerang mereka. Tidak, Lengking Feng dan Aura yang lainnya. Nangong Li, Xiao Yun dan yang lainnya ada di sini. Ada orang di kedua sisi. Bei Mingkong mengerutkan kening dan berkata, Kami telah ditemukan. Ayo pergi. Orang-orang ini pasti tidak datang ke sini untuk mencari harta karun. Kamu ingin pergi. Apakah menurut Anda semudah itu? Suara dingin datang. Asal langit tahap tujuh. Orang-orang dari alam surgawi. Wajah Bei Mingkong berubah. Dia ingin menggunakan skill gerakannya untuk melarikan diri. Kami telah ketahuan. Ayo pergi. Murong Tian mengerutkan kening dalam-dalam dan ingin menggunakan teknik gerakannya untuk pergi. Tidak peduli seberapa yakinnya Bei Mingkong, dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan selusin kultifator tahap asal langit, bahkan Murong Tian pun tidak. Desir, desir. Daun surgawi biduk muncul di sebelah kiri bersama beberapa orang, sedangkan Leng King Feng muncul di sebelah kanan bersama beberapa orang. Saat Bei Mingkong dan Murong Tian hendak bergegas keluar, sosok Luo Yan melintas dan mencegat mereka. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Luo Yan bertanya sambil tersenyum dingin. Kemudian, keempat murid pavilion Xiyun juga datang. Itu kamu. Bei Mingkong mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya sangat dingin. Baru saja, Bei Mingkong sudah merasakan aura Luo Yan, tetapi karena Luo Yan berasal dari wilayah surga, dia tidak peduli. Dalam sekejap mata, Luo Yan benar-benar membawa Leng King Feng dan yang lainnya kemari. Sepertinya aku benar. Awalnya, aku tidak yakin apakah kamu adalah Bei Mingkong dan Murong Tian. Sekarang, aku yakin kamu sudah merasakan kehadiranku. Luo Yan sedikit mencibir. Menjadi Kong. Murong Tian. Lama tak jumpa. Pada saat ini, suara acu-ta-acu Feng Wu Chen terdengar. Auranya luar biasa. Feng Wu Chen. Wajah Bei Mingkong dan Murong Tian tiba-tiba berubah. Desir. 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 Feng Wu Chen, Ling Xiao-siao dan yang lainnya tiba-tiba melintas. Para penggarap Sky Origin Stage mengepung Bei Mingkong dan Murong Tian dari tiga sisi. Luo Yan, sepertinya kamu tidak berbohong padaku. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Terima kasih, Dendi. Terima kasih, Dendi. Luo Yan dan yang lainnya sangat gembira. Mereka begitu bersemangat hingga hampir menitikkan air mata. Akhirnya usaha mereka tidak sia-sia. Puncak asal langit tahap ke-6. Kamu telah meningkat begitu cepat. Feng Wu Chen dengan dingin menatap Bei Mingkong sambil mencibir. Niat membunuhnya terlihat samar-samar. Wajah Bei Mingkong sangat muram. Belum lagi banyak orang, Luo Yan saja sudah cukup untuk mengalahkan Bei Mingkong. Feng Wu Chen, apakah kamu mencoba menggangguku dengan nomor teleponmu? Bei Mingkong bertanya dengan dingin. Niat membunuhnya menyebar seiring dengan aura jahatnya. Aku sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu. Feng Wu Chen cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Bei Mingkong mencibir dengan nada mengejek. Kalau begitu jangan menyesalinya. Feng Wu Chen, serahkan Murong Tian pada kami. Nangong Lai memandang Feng Wu Chen dan berkata. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan mencibir, tidak masalah. Dia tidak berhak mati di tanganku. Tapi sebelum itu, aku punya pertanyaan untuknya. Feng Wu Chen melirik Murong Tian yang juga murung. Dia bertanya, Murong Tian, mayat tentara kerajaan Pai Rovi Re yang tewas telah menghilang secara misterius. Apakah kamu melakukannya? Atau apakah Bei Mingkong yang melakukannya? Siapa tahu? Murong Tian menjawab dengan dingin. Aku serahkan Murong Tian padamu. Bunuh dia sesukamu. Feng Wu Chen mencibir. Dia tidak perlu bertanya dua kali. Anda, Murong Tian sangat marah. Feng Wu Chen sebenarnya meremehkannya. Murong Tian menatap Feng Wu Chen dengan mata pembunuh. Dia dengan marah berteriak, Feng Wu Chen, jangan terlalu sombong. Feng Wu Chen langsung mengabaikan Murong Tian. Orang yang begitu hina dan tidak tahu malu benar-benar tidak bisa terlihat di mata Feng Wu Chen. Murong Tian, keluarga Nangong telah merawat Anda dengan baik. Tetapi Anda sebenarnya mengkhianati keluarga Nangong. Hari ini adalah hari kematianmu. Menyerang. Nangong Li berteriak dengan marah. Keempatnya menyerang dengan tegas. Kalian semua mendekati kematian. Kata Murong Tian dengan Muram, niat membunuhnya melonjak ke langit. Menurutku kau lah yang mencari kematian. Leng King Feng berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan Yuan sejatinya dan bergegas menuju Murong Tian. Hampir 20 ribu murid Sekte Angin berkabut meninggal secara tragis, dan Murong Tian adalah kaki tangannya. Karena dia adalah kaki tangan, bagaimana Leng King Feng bisa menyelamatkan Murong Tian. Bahkan jika mereka harus menindasnya dengan angka, Leng King Feng masih ingin membunuh Murong Tian untuk membalaskan dendam murid-murid Sekte Angin berkabut yang telah meninggal. Bei Ming Kong, saatnya menyelesaikan masalah lama kita. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia perlahan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dengeng dengungan. Kekuatan garis keturunan dan badan kedaulatan tahap kedua telah diaktifkan sepenuhnya. Tanah berguncang dan retak. Feng Wu Chen mengeluarkan armor pertempuran kilin dan pedang dewa naga pada saat yang bersamaan. Ki-nya meningkat pesat, mencapai puncak tahap asal langit dalam sekejap. Tubuh Feng Wu Chen ditutupi dengan ki darah yang aneh. Ki-nya sangat mengerikan. Aura ini sangat kuat dan luas. Apakah kekuatan kaisar alkimia benar-benar di atas kekuatanku? Luo Yan sedikit mengernyit. Li Qing Tian berkata bahwa dia bukan tandingan Feng Wu Chen, tapi Luo Yan tetap menolak untuk mempercayainya. Sekarang dia punya kesempatan untuk melihatnya sendiri. Feng Wu Chen, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Pikir Ye Gu Cheng. Dia telah lama menantikan untuk melihat kekuatan Feng Wu Chen yang sebenarnya. Semua jenius di alam King Yun menantikan untuk melihat kekuatan Feng Wu Chen yang sebenarnya. Dengeng dengungan. Puncak tahap ke-6 tahap asal langit telah diaktifkan. Ki yang mengejutkan menyebar, menyebabkan tanah berguncang hebat dan debu naik. Feng Wu Chen dan Bei Ming Kong memiliki kekuatan yang setara. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Feng Wu Chen memiliki pagoda sembilan kosmos, sedangkan Bei Ming Kong memiliki kekuatan leluhur. Keduanya memiliki kartu truf. Bei Ming Kong juga tidak lemah. Ye Gu Cheng melirik Bei Ming Kong. Dia tidak berani meremehkannya. Bang! Feng Wu Chen memegang pedang Dewa Naga di tangannya dan menginjak tanah. Dia sangat cepat sehingga meninggalkan angin puyuh yang kuat di belakangnya. Dia semakin dekat dengan Bei Ming Kong dalam sekejap mata. Pedang Dewa Naga menusuk ke arah Bei Ming Kong dengan serangan yang mendominasi dan ganas. Feng Wu Chen, jangan terlalu berharap pada kekuatanmu sendiri. Bei Ming Kong mencibir dengan jijik. Beraninya Bei Ming Kong meremehkan Feng Wu Chen. Seberapa sombongnya dia? Bagaimana Bei Ming Kong bisa begitu yakin bisa mengalahkan Feng Wu Chen? Denting. Deng. Dengungan. Tangan kanan Bei Ming Kong tiba-tiba terulur dan memblokir pedang Dewa Naga Feng Wu Chen dengan dentang yang tajam. Kekuatan mengerikan itu seperti badai yang melanda dalam sekejap. Bei Ming Kong memblokir pedang Feng Wu Chen dengan satu tangan. Betapa kuatnya dia? Tingkat kultifasimu terlalu rendah. Kamu tidak bisa mengalahkanku jika kamu hanya mengandalkan hartamu untuk meningkatkan kekuatanmu. Bei Ming Kong mencibir dengan jijik. Dia sepertinya telah memblokir pedang Feng Wu Chen dengan mudah. Kamu sepertinya lupa kalau kamu dikalahkan olehku. Kamu telah menggunakan 60 persen kekuatanmu. Aku hanya menggunakan 50 persen. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Huh. Bei Ming Kong menyipitkan matanya dan menderu. Kekuatannya melonjak dengan gila-gilaan. Feng Wu Chen tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia mengeluarkan kekuatannya dengan gila-gilaan. Deng. Dengungan. Kedua kekuatan mengerikan itu bentrok. Tanah tempat keduanya berdiri runtuh dengan kecepatan yang terlihat. Retakan besar menyebar. Kekuatan keduanya seimbang. Feng Wu Chen, ini batasmu, bukan? Bei Ming Kong mencibir dengan arogan. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Ini memang batas Feng Wu Chen, tapi dia masih tidak bisa menekan Bei Ming Kong. Namun, Feng Wu Chen tidak khawatir. Dia masih memiliki teknik bela diri yang kuat dan pagoda sembilan kosmos. Gemuruh. Deng. Dengungan. Setelah lebih dari sepuluh detik, energi mengerikan itu tiba-tiba meledak. Energi destruktif tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, membuat mereka berdua terbang. Feng Wu Chen, gunakan semua teknik pedangmu. Sosok Bei Ming Kong melayang ke langit, tanpa cedera. Teknik pedang ilusi. Ilusi sembilan surga. Feng Wu Chen berteriak. Arai berwarna merah darah muncul di tanah. Ki darahnya melonjak dan tanda merah darah misterius muncul. Kemudian, cahaya merah darah yang mengerikan melonjak ke langit. Teknik pedang kelas bumi. Niat pedangnya sangat mendominasi. Luoyan kaget. Ye Gu Cheng dan yang lainnya juga kaget. Desir. Deng. Dengungan. Dia melirik Bei Ming Kong di langit dan melambaikan pedang Dewa Naga. Lampu merah darah berubah menjadi pedang berwarna merah darah dan bergegas menuju Bei Ming Kong dengan kekuatan penghancur. Ini tidak cukup. Bei Ming Kong menggelengkan kepalanya dengan jijik. Deng. Dengungan. Pada saat ini, kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari tubuh Bei Ming Kong. Ki yang tak tertandingi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ki ini lebih ganas dan mengerikan. Kekuatan kuno. Ekspresi Feng Wu Chen sedikit berubah. Ki Bei Ming Kong telah meningkat. Liu Qing yang terkejut. Bei Ming Kong sebenarnya memiliki kekuatan kuno. Ki yang jahat. Ekspresi Ling Xiao berubah menjadi serius. Ki Bei Ming Kong meningkat pesat. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai Sky Origin tahap 7. Apa? Kekuatan macam apa ini? Luoyan dan Ye Gu Cheng kaget saat merasakan kekuatan Bei Ming Kong yang mengerikan. 343. Energi roh jahat itu dipenuhi aura jahat yang membuat bulu kuduk berdiri. Feng Wu Chen sangat terkejut dengan energi roh jahat yang dikeluarkan oleh Bei Ming Kong. Dia telah bertarung dengan Bei Ming Kong dua kali, tapi dia belum pernah melihat energi seperti ini sebelumnya. Apakah Bei Ming Kong menyembunyikan kekuatannya selama ini? Apakah dia menunggu daerah desolate berurusan dengan Feng Wu Chen? Ketika aura Bei Ming Kong berhenti meningkat, dia sebenarnya telah mencapai puncak tahap asal langit ke-7. Energi macam apa ini? Kekuatannya meningkat satu lapisan. Orang ini sangat kuat. Ekspresi terkejut Ye Gu Cheng dengan cepat berubah menjadi serius. Feng Wu Chen, apakah kamu takut? Melihat perubahan ekspresi Feng Wu Chen, Bei Ming Kong bertanya sambil tersenyum dingin. Dia tampak lebih arogan. Feng. Ya. Ya. Kaca. Begitu dia selesai berbicara, Bei Ming Kong perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke cahaya pedang yang menakutkan itu. Dengan suara teredam, cahaya pedang yang kuat terhenti di jalurnya. Titik di mana jarinya bersentuhan dengan cahaya pedang menyebabkan retakan besar menyebar. Akhirnya, dengan suara, kaca, cahaya pedang Feng Wu Chen hancur berkeping-keping di depan mata semua orang. Satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan cahaya pedang Feng Wu Chen. Energi mengerikan macam apa ini? Energi Bei Ming Kong tidak lebih lemah dari energi Bei Dou Yan. Ini adalah teror energi roh jahat. Kekuatan Bei Ming Kong menjadi semakin menakutkan. Si Etian mengerutkan kening dan matanya dipenuhi ketakutan. Si Etian adalah guru muda sekolah Siewang dan salah satu jenius di sembilan negara. Kultivasinya berada pada level yang sama dengan Bei Ming Kong, tetapi sekarang Bei Ming Kong telah melampauinya dalam sepuluh jalan. Ada seorang jenius yang menakutkan di sembilan negara. Kakak kedua, energi orang ini hampir sama dengan milikmu. Bagaimana Bei Ming Kong bisa memiliki energi yang begitu menakutkan? Para jenius di wilayah surga semuanya terkejut. Leng King Feng dan Namong Li semuanya terkejut. Energi Bei Ming Kong melampaui ekspektasi semua orang. Feng Wuchen, aku berkata bahwa aku akan mengambil nyawamu di pertempuran berikutnya. Bei Ming Kong dengan dingin berkata, karena kamu datang kepadaku hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan menguburmu di daerah desolate. Apakah begitu? Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Dia hanya ingin tahu dari mana Bei Ming Kong mendapatkan kekuatannya. Jangan melebih-lebihkan kekuatanmu, Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin sambil menatap Bei Ming Kong. Dilebih-lebihkan. Bei Ming Kong melirik Ling Xiao Xiao dengan jijik dan mencibir. Dengan kekuatanku saat ini, membunuh Feng Wuchen semudah menghancurkan semut. Bahkan jika dia mengeluarkan pagoda sembilan kosmos, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. Kekuatanmu hanya mengandalkan harta dharma dan seni bela diri Anda. Apa yang dikatakan Bei Ming Kong bukan tanpa alasan. Dari cara dia menghancurkan cahaya pedang Feng Wuchen dengan satu jari, terlihat bahwa Bei Ming Kong sangat kuat. Apakah kamu iri atau cemburu? Apa gunanya mengatakan begitu banyak hal yang tidak masuk akal? Belum terlambat untuk menyombongkan diri setelah kamu mengalahkan kakak Feng. Wajah Liu Qingyang penuh dengan penghinaan. Mendengar ini, Bei Ming Kong mengerutkan kening dan menatap Liu Qingyang dengan dingin. Mau mu? Feng Wuchen mencibir. Sambil berpikir, cahaya kemasan keluar dari tubuh Feng Wuchen. Itu memancarkan ki yang sangat kuat yang mengejutkan semua orang. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak. Pagoda itu terbang ke langit dan meluas hingga puluhan meter. Cahaya kemasan itu begitu menyelaukan hingga sulit untuk membuka mata. Rasanya seperti harta karun yang tiada taranya baru saja muncul. Setelah beberapa saat, susunan emas besar menyelimuti Bei Ming Kong. Kekuatan penindasan yang sangat sombong menekannya seperti lautan. Ekspresi Bei Ming Kong sedikit berubah. Di bawah tekanan kekuatan penindasan, ki-nya turun dari puncak Sky Origin Stage 7 ke puncak Sky Origin Stage 6. Kekuatan penindasan yang sombong secara paksa menekan tingkat budidaya Bei Ming Kong sebanyak satu tingkat. Tingkat budidaya Bei Ming Kong ditekan satu tingkat. Harta Dharma macam apa itu? Kekuatan penindasannya sangat sombong. Saya tidak percaya Dendi memiliki harta karun Dharma yang begitu menakutkan. Ye Gu Cheng, Luo Yan, dan yang lainnya sangat ketakutan. Meskipun mereka berada di luar barisan, mereka masih bisa merasakan kekuatan penindasan. Pada saat yang sama, tingkat budidaya mereka juga sangat ditekan. Tingkat kultivasi Anda ditekan satu tingkat. Saya rasa Anda tidak dapat membunuh saya. Feng Wu Chen berbicara dengan acuh tak acuh, saya telah bertarung melawan Anda dua kali. Saya tahu kemampuan Anda. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan baru, hasilnya akan sama. Pertama kali mereka bertarung, Bei Ming Kong terbunuh. Kali kedua mereka bertarung, Bei Ming Kong kalah telak. Dua kali pertama mereka bertarung berakhir dengan kegagalan. Ketiga kalinya akan sama. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Aku ingin tahu apakah kamu bisa hidup kembali kali ini. Feng Wu Chen berbicara dengan nada mendominasi. Bibirnya melengkung membentuk senyuman jahat yang mengancam. Wajah Bei Ming Kong menjadi gelap. Deng, dengungan. Bei Ming Kong mengeluarkan liontin diok kelas menengah. Kinya meledak lagi, hampir menembus batas Sky Origin Stage 6. Kekuatan roh jahat diaktifkan. Dia melancarkan serangan sengit terlebih dahulu. Ledakan. Bei Ming Kong meledak dengan ledakan keras. Dia sangat cepat sehingga dia tampak seperti gunung biru. Saya ingin melihat apakah tubuh kuat Anda dapat menahan kekuatan saya. Bei Ming Kong berteriak dengan dingin. Auranya sangat agung hingga ekstrim. Bei Ming Kong tiba dalam sekejap dan menamparkan Feng Wu Chen tanpa gerakan apapun. Hah, Feng Wu Chen mendengus dengan dingin dan menyerang dengan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Deng, dengungan. Kedua telapak tangan bertabrakan. Suaranya memekatkan telinga. Energi destruktif menyebar dan mengguncang langit. Kekuatan roh jahat hanya ingin melawan kekuatan garis keturunan klan naga. Rasanya seperti memukul batu dengan telur. Feng Wu Chen tidak bergerak sedikitpun. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan Feng Wu Chen meningkat lagi. Bei Ming Kong mengerutkan kening. Saat mereka bentrok, Bei Ming Kong bisa merasakan kekuatan Feng Wu Chen yang sombong. Kekuatan sombong ini sama sekali tidak kalah dengan Bei Ming Kong. Tubuh Feng Wu Chen berada dalam kondisi dragonisasi. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi karena teknik pemisahan pikiran, kekuatan tempur Feng Wu Chen terus meningkat. Setelah pertarungan Feng Wu Chen dengan api biduk, luka-lukanya telah sembuh, dan budidayanya meningkat cukup banyak. Ketika tubuh Feng Wu Chen benar-benar berubah menjadi naga, dia pasti akan mendapatkan kekuatan lebih besar. Bei Ming Kong, kamu terlalu terburu-buru untuk sukses. Kamu meningkatkan kultifasimu terlalu cepat. Kamu tidak cukup stabil. Bahkan jika kamu memperoleh kekuatan baru, kekuatanmu tidak akan bertambah banyak. Feng Wu Chen mencibir. Dia tampak seperti sedang mengajar muridnya. Begitu dia selesai berbicara, pedang Dewa Naga Feng Wu Chen menyapu tanpa ampun dan menebas kepala Bei Ming Kong. Bei Ming Kong bersandar ke belakang dan menendang Feng Wu Chen pada saat yang bersamaan. Feng Wu Chen menghadapinya dengan telapak tangan kirinya. Sekali lagi, Bei Ming Kong meminjam kekuatan Feng Wu Chen dan terbang menjauh. Bayangan Dewa Naga. Feng Wu Chen berteriak dan mengejarnya dengan keterampilan gerakannya. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Tubuh Feng Wu Chen bersifat tirani, jadi Bei Ming Kong dengan tegas menyerah untuk melawannya. Ketika Feng Wu Chen mengejarnya, Bei Ming Kong telah mengaktifkan asal sejatinya. Dia membentuk segel dengan tangannya dan memadatkan energi yang menakutkan. Cahaya biru terang bersinar dan menyelimuti alam terbuang. Melihat hal tersebut, Feng Wu Chen berinisiatif menyerang. Seni pedang ilusi. Penghancuran ilusi menghancurkan langit dan bumi. Feng Wu Chen berteriak dengan dingin. Pedang Dewa Naga tersapu dan cahaya pedang berwarna merah darah yang menakutkan meledak. Serangannya sangat ganas dan sombong. Namun, saat Feng Wu Chen menggunakan seni pedang, sosok Bei Ming Kong menghilang secara misterius. Teknik bela diri mendalam tingkat tinggi. Telapak tangan penghancur surga yang tak terkekang. Suara dingin Bei Ming Kong tiba-tiba terdengar di belakang Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, dia melemparkan telapak tangannya ke arah Feng Wu Chen. Saudara Feng, hati-hati. Ling Xiao Xiao buru-buru berteriak. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wu Chen segera menyadari kemunculan Bei Ming Kong. Dia berbalik dan melepaskan tiga telapak tangan. Ledakan. Dengeng dengungan. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan kekuatan yang lebih mengerikan meletus. Riak energi yang menggelinding seperti ombak yang bergulung di permukaan laut. Feng Wu Chen buru-buru memblokirnya dengan telapak tangan. Kekuatannya tidak mencukupi dan dia berhasil dipukul mundur oleh Bei Ming Kong. Teleportasi. Pikiran Feng Wu Chen tergerak. Dia ingin membalas budi. Tanpa suara apapun, sosok Feng Wu Chen menghilang ke udara saat dia masih mundur. Ledakan. Kecepatan Feng Wu Chen bahkan lebih mengerikan. Bei Ming Kong tidak menyadarinya sama sekali. Dengan ledakan, dia tiba-tiba terlempar oleh telapak tangan Feng Wu Chen. Auranya menghilang dalam sekejap. Ye Gu Cheng terkejut. Keterampilan gerakan Feng Wu Chen begitu kuat. Bahkan Ye Gu Cheng, yang berada di tahap tujuh asal langit, tidak menyadarinya. Kekuatan Dendi memang menakutkan. Wajah Luo Yan menjadi pucat. Li Qing Tian benar. Jika mereka benar-benar bertarung, Luo Yan tidak yakin dia bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, Aku lupa memberitahumu bahwa energi roh jahatku dapat menyerap energimu. Serangan telapak tanganmu bukanlah apa-apa. Bei Ming Kong mencibir. Dia tidak terluka sama sekali setelah terkena serangan telapak tangan Feng Wu Chen. Energi roh jahat. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Feng Wu Chen juga menyadari bahwa energinya telah diserap. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Energinya menghilang dalam sekejap. Aku bisa menyerap energimu tanpa henti. Energi asal asliku tidak akan pernah habis. Energi asal aslimu hanya akan semakin lemah. Bei Ming Kong mencibir dengan bangga. Menyerap energi. Zhang Jun Lan dan yang lainnya terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Bei Ming Kong. Jika energi roh jahat dapat menyerap energi, bukankah itu berarti keterampilan bela diri Feng Wu Chen, sekuat apapun itu, akan dilemahkan oleh energi roh jahat. Feng Wu Chen tidak akan bisa mengalahkannya dalam pertarungan yang panjang. Ye Gu Cheng mengerutkan keningnya. Kekuatan Bei Ming Kong membuat Ye Gu Cheng ketakutan. Bagaimana jika energi roh jahat hilang? Feng Wu Chen bertanya. Bei Ming tua mencibir, atas mayatku. Energi roh jahat telah dibangunkan oleh Bei Ming Kong. Selama Bei Ming Kong masih hidup, energi itu akan menjadi miliknya selamanya. Kamu pasti akan mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia memegang pedang dewa naga di tangannya dan menembaknya lagi. Apakah begitu? Mata Bei Ming Kong dipenuhi dengan rasa jijik. Feng Wu Chen, Akan kutunjukkan padamu betapa menakutkannya energi yang tidak ada habisnya. Bei Ming Kong mencibir. Dia mengaktifkan energi roh jahat dan membentuk segel dengan tangannya. Keterampilan bela diri kelas bumi rendah. Pedang Xing Tian. Bei Ming Kong berteriak. Pedang energi biru yang sangat menakutkan terkondensasi di atas kepalanya. Itu dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Keterampilan bela diri kelas bumi. Luo Yan dan yang lainnya terkejut. Saya sudah merasakan keterampilan bela diri kelas bumi Anda. Itu tidak terlalu kuat. Feng Wu Chen tidak mengambil hati. 344 Pedang Xing Tian. Bei Ming Kong meraung lagi, dan pedang energi lain yang mengandung kekuatan mengerikan terkondensasi di langit. Kekuatan kedua pedang energi itu mencekik. Aura Bei Ming Kong tidak melemah bahkan setelah menggunakan dua pedang Xing Tian. Kekuatan dua pedang Xing Tian benar-benar menakutkan. Kamu belum pernah mengalami ini sebelumnya, kan? Bei Ming Kong bertanya dengan nada mengejek. Dia membentuk segel lain dengan tangannya dan memadatkan pedang energi lainnya. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Ye Gu Cheng dan yang lainnya, Bei Ming Kong terus membentuk segel dan memadatkan lebih banyak pedang energi. Itu semua adalah pedang Xing Tian. Ada total 13 pedang Xing Tian di atas kepala Bei Ming Kong. Aura yang luar biasa membuat semua orang ketakutan. Wajah Feng Wu Chen berubah serius. Leng King Feng dan yang lainnya memandang ke 13 pedang Xing Tian yang menakutkan dengan ngeri. Seberapa mengerikankah serangan 13 pedang Xing Tian? Dia menggunakan 13 keterampilan bela diri tingkat bumi sekaligus. Aura Bei Ming Kong tidak melemah sama sekali. Aku tidak percaya. Penonton tidak dapat membayangkannya. Mereka semua mundur ketakutan dan gemetar. Bagi mereka, Bei Ming Kong adalah monster. Luoyan menelan ludahnya dengan ngeri. Wajahnya sangat wucat. Dia berkata dengan ngeri, Bisakah Dendi memblokirnya? Wajah Ye Gu Cheng dipenuhi ketakutan. Dengan budidayanya di Sky Origin tahap tujuh, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa memblokir 13 keterampilan bela diri tingkat bumi pada saat yang bersamaan. Bahkan Feng Wu Chen tidak bisa memblokir 13 pedang Xing Tian, bukan? Bei Ming Kong tampak senang melihat wajah-wajah ketakutan penonton. Seringai arogannya menjadi lebih cemerlang. Dia memandang Feng Wu Chen dengan dingin. Melihat ekspresi serius Feng Wu Chen, Bei Ming Kong mencibir, Feng Wu Chen, di mana kepercayaan dirimu? Di mana gengsimu? Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, kamu tidak dapat memblokir 13 pedang Xing Tian milikku. Bei Ming Kong mencibir. Menyelesaikan kata-katanya, Bei Ming Kong melambaikan tangannya dan 13 pedang Xing Tian ditembakkan pada saat yang bersamaan. Bas Dengungan. 13 pedang energi yang menakutkan mengguncang ruang alam sunyi dengan keras, seolah-olah akan runtuh. Aura mereka yang mengesankan sangat luar biasa, dan itu merupakan dampak visual yang luar biasa. Menegup. Ye Gu Cheng dan yang lainnya menahan nafas ketakutan saat mereka menatap dengan gugup ke-13 pedang energi. Kakak Feng, Liu Qingyang berteriak ngeri. Guru, Minggir, Zhang Junlan berteriak ngeri. Xiao Xiao, cepat pergi dan bantu kakak Feng. Penghalangmu pasti bisa bertahan. Miao Qingqing berkata dengan cemas. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga ingin, tetapi saudara Feng jelas tidak ingin saya ikut campur. Karena itu adalah dendam antara Feng Wuchen dan Bei Ming Kongdao, secara alami akan diselesaikan oleh mereka berdua. Tidak nyaman bagi orang luar untuk ikut campur. Terlebih lagi, Feng Wuchen telah mengatakan sejak awal bahwa dia sendiri sudah cukup. Melihat 13 pedang energi menakutkan yang ditembakkan ke arahnya, ekspresi Feng Wuchen sangat serius, tapi dia tidak panik sama sekali. Naga mengaum. Feng Wuchen tiba-tiba meraung, dan raungan agung terdengar. Itu seperti gelombang ultrasonik, bergema melalui alam desolate, menyebabkan gendang telinga semua orang terasa perih dan kepala mereka sakit. Mereka merasa pusing. Tidak baik, ekspresi Ye Gu Cheng berubah drastis, dan dia segera menutup telinganya. Leng Qing Feng berkata dengan wajah penuh ketakutan, itu adalah suara gemuruh sejak saat itu. Cepat mundur, Liu Qingyang meraung sambil menarik Miao Qingqing dan segera mundur. Apakah ini juga merupakan teknik bela diri tingkat bumi? Mengapa ada auman binatang buas? Raungan ini menggetarkan jiwa. Terlalu menakutkan. Monster macam apa yang mengaum ini? Di alam sunyi, banyak kultifator yang panik. Meski berada jauh, mereka tetap merasa tuli. Mereka mengira monster yang sangat menakutkan telah muncul di alam desolate. Bei Ming Kong Dao adalah yang paling dekat dengan Feng Wu Chen, jadi dia menerima kerusakan paling besar. Kepalanya hampir meledak. Bajingan, ini suara gemuruh lagi. Bei Ming Kong Dao sangat ketakutan dan marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Bei Ming Kong Dao segera merasakannya dan mundur dengan cepat, itu sudah terlambat. Pikiran Bei Ming Kong Dao terganggu, dan dia tidak bisa mengendalikan 13 pedang energi yang mengerikan. Pedang energi kehilangan kendali, dan arah serangannya berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. 13 pedang energi meledak ke segala arah, mengguncang alam desolate. Riak energi destruktif menyapu dengan ganas. Dalam situasi ini, kamu seharusnya tidak bisa menyerap energi apapun, kan? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Energi mengerikan mengalir ke dalam pedang Dewa Naga dan tersapu tanpa ampun. Desir. Berdengung, berdengung. Cahaya pedang besar berwarna merah darah meledak. Niat pedangnya sangat besar, dan cahaya merah darah menyelimuti alam desolate. Bei Ming Kong Dao merasa pusing, dan gendang telinganya sakit. Dia tidak bisa mendengar apapun. Di matanya, dia melihat cahaya pedang berwarna merah darah, tapi sepertinya jumlahnya lebih dari 10. Meskipun pikiran Bei Ming Kong Dao terganggu, dia secara tidak sadar mengetahui bahwa bahaya sedang mendekat. Ledakan. Fiuh. Cahaya pedang yang mengerikan meledak di tubuh Bei Ming Kong Dao. Dengan ledakan keras, Bei Ming Kong Dao, yang tidak berdaya, memuntahkan darah dan terlempar. Dengan pikirannya yang terganggu, Bei Ming Kong Dao tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan apapun. Raungan yang menggetarkan jiwa dan agung berlangsung selama lebih dari 10 detik di alam desolate sebelum perlahan menghilang. Itu hanya berlangsung selama lebih dari 10 detik, tapi itu membuat Ye Gu Cheng dan yang lainnya ketakutan. Memalukan. Bei Ming Kong Dao, yang terluka, berangsur pulih. Wajah pucatnya berubah mengerikan. Aura pembunuh Bei Ming Kong Dao melonjak ke langit. Matanya merah, dan tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Berdengung. Berdengung. Energi roh jahat yang ganas dan mengerikan meledak. Tubuh Bei Ming Kong Dao bersinar dengan cahaya biru, dan aura yang sangat jahat membentuk badai yang menyapu. Keterampilan bela diri kelas menengah kelas bumi. Telapak tangan tanpa batas 9 meter. Bei Ming Kong Dao meraung. Energi mengerikan berkumpul di telapak tangannya, dan dia meledakannya ke Feng Wuchen. Desir. Berdengung. Berdengung. Telapak tangan yang mengandung energi destruktif menerobos udara. Ukurannya lebih dari 300 kaki, seperti gunung kecil. Kemana pun ia melewatinya, ruangan itu bergetar hebat. Keterampilan bela diri kelas menengah kelas bumi. Banyak orang berseru. Mereka sangat terkejut. Aku tidak pernah takut padamu dalam hal keterampilan bela diri. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan garis keturunannya mengalir ke pedang Dewa Naga. Pedang itu berdengung dan mengeluarkan aura pedang yang menyesakkan. Seni pedang pemadam jiwa, memadamkan jiwa dan menangis hantu. Feng Wuchen meraung. Niat pedangnya yang mengerikan melonjak dengan gila-gilaan. Bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia memegang pedang Dewa Naga rat-rat dengan kedua tangannya dan menebasnya dari atas ke bawah dengan kekuatan yang mengerikan. Luoyan sangat ketakutan. Dia berkata dengan suara gemetar, dan keterampilan bela diri Dendi bahkan lebih mengerikan. Seni pedang Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada keterampilan bela diri tingkat tinggi kelas bumi. Ye Gu Cheng sangat terkejut. Wajah pucatnya dipenuhi keringat. Cahaya pedang berwarna darah yang kejam dan menakutkan melesat seperti pelangi. Menakuti Ye Gu Cheng dan yang lainnya hingga jantung mereka berdebar kencang dan mereka sangat gugup. Semua orang menahan nafas dan melihat dua energi destruktif di langit. Gemuruh. Engah kepulan. Sesaat kemudian, dua energi destruktif itu bertabrakan dan meledak. Daerah desolate sekali lagi bergema dengan suara yang menggemparkan bumi. Riak energi yang mengerikan menyapu dengan ganas, mengguncang Feng Wuchen dan Bei Ming Kong hingga muntah darah. Keduanya dikirim terbang. Kekuatan roh jahat masih belum mampu menekan Feng Wuchen. Bei Ming Kong tidak dapat mempercayainya. Keterampilan bela diri kelas menengah kelas bumi Bei Ming Kong bukanlah ancaman di depan seni pedang pemadam jiwa Feng Wuchen. Kekuatan roh jahat itu sangat mengerikan. Selain itu, Bei Ming Kong telah menggunakan keterampilan bela diri kelas menengah kelas bumi milik leluhurnya. Dia awalnya ingin menggunakan keterampilan bela diri ini untuk melukai Feng Wuchen. Dia tidak menyangka aura pedang Feng Wuchen menjadi lebih mengerikan. Dengeng dengungan. Riak energi menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pepohonan kuno yang mengjulang tinggi dan pegunungan yang megah semuanya dilahap dalam sekejap mata. Zhang Jun Lan dan yang lainnya, yang menonton dari jauh, dengan cepat mundur ketakutan. Mereka tidak dapat menahan energi destruktif seperti itu. Setelah tabrakan langsung, Bei Ming Kong terluka parah. Wajahnya pucat. Baik itu kekuatan atau keterampilan bela diri, Bei Ming Kong lebih rendah dari Feng Wuchen. Pedang Dewa Naga telah ditingkatkan menjadi artefak spiritual tingkat tinggi. Selain itu, itu adalah artefak spiritual peringkat dua. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semakin kuat Pedang Dewa Naga, semakin kuat pula seni pedang dan aura pedangnya. Cedera Feng Wuchen juga tidak ringan. Namun, dengan perlindungan kilin battle armor, dia lebih optimis dibandingkan Bei Ming Kong. Kekuatan roh jahat hanya biasa saja. Bei Ming Kong, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Feng Wuchen mencibir. Pedang Dewa Naga kemudian melayang di depannya. Feng Wuchen tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya. Diam, Bei Ming Kong yang terluka parah meraung dan menatap Feng Wuchen. Dengeng dengungan. Energi yang melonjak terkondensasi. Cahaya berdarah menyala, dan aura energi yang sangat sombong memenuhi udara. Tinju Dewa Naga Abadi. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Dia memadatkan kekuatan yang melonjak ke dalam tinjunya. Kekuatan yang menakutkan itu sangat menakutkan. Detik berikutnya, Feng Wuchen melancarkan serangan ganas dengan kedua tinjunya. Wajah galak Bei Ming Kong sedikit berubah. Dia terkejut dan buru-buru berteriak. Perlindungan esensi vital. Boom-boom-boom. Puff-puff-puff. Kedua tinju menyerang dengan kecepatan kilat. Jejak tinju yang tak terlihat dan menakutkan itu terlempar ratusan kali dalam sekejap. Perisai energi Bei Ming Kong hancur dalam sekejap. Tinju itu kemudian mendarat di tubuhnya. Bei Ming Kong tidak bisa menahan diri dan terus muntah darah. Ini tidak mungkin. Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki keterampilan bela diri yang begitu menakutkan. Bei Ming Kong sangat ketakutan. Dengan kekuatannya, perisai energinya tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dalam sekejap, Feng Wuchen telah melontarkan ratusan tinju. Tidak peduli seberapa kuat Bei Ming Kong, dia tidak dapat menahannya. Cedera Bei Ming Kong semakin parah. Auranya melemah. Bei Ming Kong kalah dalam pertempuran ini. Itu masih merupakan kekalahan telak. Ye Gu Cheng, Luo Yan, dan Leng King Feng terdiam ketika mereka melihat keterampilan bela diri yang begitu mengejutkan dan menakutkan. Tubuh mereka membatu. Menjadi Kong. Waktu kematianmu telah tiba, Feng Wuchen berteriak dengan keras. Setelah Bei Ming Kong terluka parah, Feng Wuchen memegang pedang dewa naga di tangannya dan mengepakkan sayapnya. Suara mendesing. Chi. Sosok Feng Wuchen berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang dalam sekejap. Jantung Bei Ming Kong mengeluarkan aliran darah dan sebuah lubang muncul. Tidak, ini bukan, Bei Ming Kong menatap dadanya dengan ngeri. Dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerima kekalahan dari Feng Wuchen setelah mendapatkan kekuatan leluhurnya. Bei Ming Kong, kamu terlalu lemah. Tidak peduli berapa kali kamu bangkit, aku bisa membunuhmu. Feng Wuchen mencibir dan mengibaskan darah dari pedang dewa naga. Tiga ratus empat puluh lima. Aku terlalu lemah. Kata-kata Feng Wuchen terus terulang di benak Bei Ming Kong. Apakah Bei Ming Kong terlalu lemah? Bukan karena Bei Ming Kong terlalu lemah, tapi Feng Wuchen terlalu kuat. Bei Ming Kong telah membangkitkan kekuatan roh jahat para leluhur di lembah pemakaman. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya, dia sudah sangat kuat dan telah memperoleh seni bela diri nenek moyang. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Menjadi Kong. Melihat Bei Ming Kong jatuh dan kekuatan hidupnya semakin lemah, Murong Tian berteriak ngeri. Jika Bei Ming Kong meninggal, Murong Tian juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Murong Tian sudah terluka parah, dan kematiannya tidak bisa dihindari. Dia hanya harus mati lebih lambat dari Bei Ming Kong. Dari awal hingga akhir, Bei Ming Kong telah menunjukkan kekuatannya, dan semua orang ketakutan. Namun pada akhirnya, ia tetap menemui akhir yang tragis. Feng Wuchen berada dalam kondisi transformasi naga, dan kekuatannya terus meningkat. Dia tidak bisa diukur dengan kekuatan masa lalunya. Bang! Dia menekuk tangannya, dan seberkas api hijau menari-nari di telapak tangannya seperti peri. Jika kamu berubah menjadi abu, kamu tidak akan bisa hidup kembali. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia menjentikan jarinya, dan api hijau itu terbang keluar. Bei Ming Kong yang jatuh telah kehilangan kekuatan hidupnya sepenuhnya. Di bawah nyala api hijau, dia berubah menjadi abu dalam sekejap. Sebuah keajaiban dari sembilan negara telah jatuh. Feng Wuchen, Anda bajingan. Murong Tian meraung dengan ganas. Rencana Bei Ming Kong dan Murong Tian serta semua persiapan mereka telah dirusak oleh Feng Wuchen. Semuanya akan menjadi sejarah. Sambil berpikir, pagoda sembilan kosmos kembali ke tubuhnya. Feng Wuchen mengabaikan Murong Tian dan mengeluarkan pil pemulihan hebat penggabungan darah. Kemudian, dia menemukan tempat untuk duduk dan bercocok tanam. Cih! Leng Qing Feng melintas dan menusuk jantung Murong Tian dengan pedangnya. Darah mengalir keluar. Darah dibalas darah. Leng Qing Feng berkata dengan dingin. Leng Qing Feng. Murong Tian memelototi Leng Qing Feng, ingin mencabik-cabiknya. Tapi ketika Leng Qing Feng mencabut pedangnya, pandangan Murong Tian menjadi hitam, dan dia terjatuh. Dunia terbuang menjadi tenang. Ye Gu Cheng, Luo Yan, dan yang lainnya masih Sok. Seorang ahli sekuat Bei Ming Kong telah dikalahkan oleh Feng Wuchen. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Feng Wuchen membuat mereka semua merasa sangat ketakutan. Feng Wuchen terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga mereka merasa seperti sedang berhalusinasi. Seorang jenius yang menakutkan hanya bisa ada dalam mimpi mereka. Setelah beberapa saat, mereka menjadi kelompok kiri dari kelompok kiri. Setelah itu, mereka itu Ah di kiri, 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 di kiri. Feng Wuchen merasa puas karena dia telah menemukan kristal spiritual dan batu spiritual abadi, serta mutiara spiritual yang menelan. Liu Qingyang dan Miao Qingqing juga telah memperoleh warisan keagungan Dao ke-9. Tidak diragukan lagi itu adalah harta paling berharga. Setelah meninggalkan alam terbuang, Zhang Junlan mengucapkan selamat tinggal pada Feng Wuchen. Setelah kembali ke sembilan negara, Liu Qingyang dan Miao Qingqing segera memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos untuk berkultivasi. Warisan keagungan Dao ke-9 berisi sejumlah besar informasi. Mereka membutuhkan waktu untuk mencernanya dan mengembangkan teknik budidaya dan teknik bela diri yang lebih kuat. Adapun Feng Wuchen, hal pertama yang dia lakukan adalah menyempurnakan pil roh primordial bintang tujuh. Teknik pemisahan roh Feng Wuchen menyebabkan, roh primordialnya tertidur lelap dan tidak dapat berkultivasi. Pil roh primordial bintang tujuh adalah pil kelas lima. Itu memiliki efek memperkuat roh primordial, yang cukup untuk membangkitkan roh primordial Feng Wuchen. Ramuan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil roh primordial bintang tujuh sangatlah berharga dan langka. Bahkan lelang sembilan negara membutuhkan sepuluh hari untuk mengumpulkan semuanya untuk Feng Wuchen. Setelah membangkitkan roh primordialnya, Feng Wuchen mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dia ingin menerobos ke tingkat keempat tahap asal langit sebelum menuju ke keluarga Sang. Karena kelangkaan tumbuhan, Feng Wuchen tidak berani menggunakan teknik pemisahan roh selama budidayanya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi. Lantai ketujuh pagoda kosmos sembilan kali lipat memiliki waktu dua kali lipat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Miao Qingqing semuanya keluar dari pengasingan. Dalam hampir dua bulan, dengan bantuan mutiara spiritual yang memakan, Feng Wuchen melangkah ke tingkat keempat tahap asal langit. Dia juga menghabiskan setengah bulan untuk mengembangkan keterampilan bela dirinya. Liu Qingyang dan Miao Qingqing menerobos ke tingkat kedua tahap asal langit dan mengembangkan keterampilan bela diri yang kuat dan keterampilan bela diri dari pendeta Dao ke-9. Kekuatan tempur mereka pasti kuat. Ling Xiao Xiao bahkan lebih menakutkan lagi. Dalam hampir dua bulan, dia hanya menggunakan satu trate geosentris suci untuk menerobos dari tingkat kedua tahap asal langit ke puncak tahap ketiga tahap asal langit. Dia bisa melangkah ke tingkat keempat tahap asal langit kapan saja. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Kakak Feng, kapan kita akan berangkat? Liu Qingyang bertanya. Liu Qingyang tidak sabar untuk mengetahui betapa menakutkannya keluarga bangsawan pandai besi. Sebelum kita pergi, setidaknya kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden Chu dan yang lainnya. Kalau tidak, kalau kita menghilang tanpa alasan, mereka akan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berjalan menuju Aula Utama Rumah Lelang. Ketika dia tiba di Aula Utama, Feng Wuchen menemukan bahwa petinggi keluarga Namong juga ada di sana. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kepala keluarga Namong, Dendi ada di sini. Kamu harus bertanya pada Dendi. Chu Changkong tampak tidak berdaya. Kepala keluarga Namong, apa yang bisa saya bantu? Feng Wuchen tersenyum tipis. Dendi, Namong lay sangat gembira. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Salam, Dendi. Para petinggi keluarga Namong membungku hormat. Dendi, keluarga Namong seharusnya tidak mengingini Pagoda Sembilan Kosmos dan menyinggung Dendi. Kami di sini untuk meminta maaf kepada Dendi. Namong lay berlutut dengan hormat. Yang lain mengikuti. Tidak perlu meminta maaf. Anda bisa kembali. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Menyerah. Untuk diberikan. Melihat Feng Wuchen melambaikan tangannya dengan dingin, wajah Namong lay berubah. Dia segera berkata, kemampuan suci Dendi tidak ada bandingannya. Dia dapat menghidupkan kembali orang mati. Saya berharap Dendi dapat berbelas kasih dan menyelamatkan Namong San. Selamatkan Namong San. Feng Wuchen melirik ke arah Namong San. Dia sepertinya baru ingat bahwa dia telah melumpuhkan lauki milik Namong San. Aku tidak menghancurkan keluarga Namongmu karena Namong San. Apa? Anda masih memiliki wajah untuk mencari saya? Feng Wuchen mencibir dengan jijik. Kepala keluarga Namong, apakah aku salah dengar? Saat itu, kakak Feng mengatakan bahwa antara keluarga Namong dan Namong San, dia akan melumpuhkan lautan ki milik Namong San untuk melindungi keluarga Namong. Sekarang, Anda meminta kakak Feng untuk menyelamatkan Namong San. Apakah itu berarti kakak Feng dapat menghancurkan keluarga Namong Anda jika dia menyelamatkan Namong San? Liu Qingyang berkata dengan dingin. Mendengar ini, wajah Namong lay dan yang lainnya berubah. Wajah mereka dipenuhi kekecewaan dan penyesalan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan melakukannya. Cu Changkong, Mo Yan, dan yang lainnya hanya menonton dalam diam. Mereka tidak berani mengemukakan pendapat. Dendi, aku tahu kamu kuat dan berstatus tinggi. Keluarga Namong pantas menerima nasib ini karena telah menyinggung Dendi. Namun, aku tidak rela menghabiskan sisa hidupku seperti ini. Jika Dendi bisa memulihkan laut kiku, Namong San bersedia tunduk pada Dendi. Kata Namong San dengan tulus. Meskipun Namong San tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun, ini adalah satu-satunya harapannya. Sebagai orang jenius nomor satu di keluarga Namong, dia tidak rela menghabiskan sisa hidupnya dengan putus asa karena lautan kinya lumpuh. Kamu bersedia tunduk padaku. Feng Wuchen memandang Namong San dengan heran. Liu Qingyang dan Miau Qingcing tercengang. Mereka menatap kosong ke arah Namong San. Mereka tidak percaya bahwa Namong San yang sombong akan memilih untuk tunduk pada Feng Wuchen. Ini hanyalah sebuah fantasi. Siapakah Namong San? Dia adalah orang jenius nomor satu di keluarga Namong. Dia secara alami sombong. Bagaimana dia bisa tunduk pada orang lain? Namong San berkata, Selama Dendy bersedia menyelamatkanku dan memberiku kesempatan untuk dilahirkan kembali, aku bersedia tunduk. Saya tidak akan tidak setia. Sebagai perbandingan, Namong San lebih memilih tunduk daripada menjadi sampah dan diejek oleh semua orang. Kamu harus berpikir hati-hati. Feng Wuchen mencibir. Tahukah kamu apa maksudnya menyerahkan? Itu berarti Anda harus melakukan apapun yang saya minta. Aku tahu. Namong San mengangguk. Dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, betapapun buruknya rencananya, itu masih lebih baik daripada menjadi sampah. Mendengar ini, Namong Lai dan yang lainnya menaruh harapan di hati mereka. Pengajuan Namong San memang efektif. Sangat baik, itu yang kamu katakan. Feng Wuchen mencibir dan menunjuk ke kakinya. Feng Wuchen berkata dengan arogan, Tidakkah kamu ingin aku memulihkan lautan kimu? Merangkaklah di bawah kakiku dan aku akan menyelamatkanmu. Aku bahkan akan membantumu menerobos ke alam asal langit tingkat ke-7. Mendengar ini, ekspresi Namong Lai dan yang lainnya berubah. Namong San juga tercengang. Cu Changkong dan Mo Yan tercengang. Namong San adalah orang jenius nomor satu di keluarga Namong. Bahkan jika Feng Wuchen ingin menginjaknya, dia tidak perlu melangkah sejauh itu, bukan? Namong San sangat arogan. Ia rela tunduk karena ingin mendapatkan kembali statusnya sebagai seorang jenius. Sekarang, Feng Wuchen ingin dia merangkak di bawah kakinya. Ini merupakan penghinaan terhadap Namong San. Namong San, merangkaklah di bawah kakiku dan aku akan membiarkanmu terlahir kembali. Kamu akan melangkah ke alam asal langit tingkat ke-7 dan menjadi jenius nomor satu di sembilan prefektur. Aku akan membuatmu lebih kuat. Feng Wuchen mencibir seolah sedang melihat seekor semut. Ekspresi Namong San sangat buruk saat dia mengepalkan tinjunya. Namong San, kamu harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Tentu saja, tidak masalah jika kamu tidak merangkak di bawah kakiku. Kamu dapat kembali ke keluarga Namongmu. Liu Qingyang mencibir. Saner, wajah Namong Tianhen dipenuhi rasa sakit hati. Wajah Namong Lai Pucatasi seolah-olah dia telah berumur beberapa dekade. Jelas sekali bahwa Feng Wuchen sedang menghina Namong San. Dia bahkan tidak tahu apakah dia tulus menyelamatkan Namong San. Kuharap Dendi menepati janjinya. Setelah hening lama, Namong San mulai merangkak di bawah selangkangan Feng Wuchen. Saner, ekspresi Namong Lai dan yang lainnya berubah. Namong San benar-benar akan merangkak ke bawah. Jika Namong San benar-benar merangkak ke bawah, saya khawatir saudara Feng akan semakin meremehkannya. Ling Xiao Xiao diam-diam menggelengkan kepalanya. Liu Qingyang mengerutkan kening dan berpikir, Namong San tidak bisa merangkak ke bawah, kan? Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Namun, ketika Namong San berada setengah langkah dari selangkangan Feng Wuchen, dia dihentikan oleh suatu kekuatan. Namong San sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Feng Wuchen tersenyum. 346. Apakah kamu sudah lama menungguku? Wajah Namong San dipenuhi keheranan. Feng Wuchen sebenarnya berkata bahwa dia sudah lama menunggunya. Para eselon atas keluarga Namong, Chu Changkong, dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan bingung. Bagaimana Feng Wuchen tahu bahwa Namong San akan menyerah? Mungkinkah Feng Wuchen memiliki kemampuan meramalkan masa depan? Bakat Namong San tidak kalah dengan Bei Dou Yan. Bahkan di benua ini, kejeniusan seperti itu bisa dianggap luar biasa. Feng Wuchen tentu saja ingin merekrutnya untuk digunakan sendiri. Jika bukan karena Namong San, mungkin keluarga Namong sudah dimusnahkan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen membiarkan Namong San merangkak di bawah selangkangannya untuk melihat apakah Namong San tulus dalam tunduk. Tentu saja, Feng Wuchen tidak memiliki kemampuan meramalkan masa depan. Jika Namong San tidak datang mencarinya, Feng Wuchen akan memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada. Melihat Namong San yang tercengang, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kamu sangat kuat. Sayang sekali jika membiarkanmu menjadi cacat. Terima kasih, Dendi. Namong San sangat gembira. Namong San, selamat datang, kata Liu Qing yang sambil tersenyum. Terima kasih. Namong San mengucapkan terima kasih lagi. Dia agak tersentuh. Terima kasih, Dendi. Terima kasih, Dendi. Namong Tianhen dan yang lainnya mengucapkan terima kasih berulang kali. Namong Lai sangat bahagia hingga dia menangis. Mereka sekarang mengerti bahwa Feng Wuchen tidak menghina Namong San. Dia hanya mengujinya. Jika Namong San tulus dalam tunduk, dia pasti akan merangkak di bawah selangkangan Feng Wuchen. Menyerahkan berarti perintah apapun harus dipatuhi. Jika Namong San tidak merangkak, Feng Wuchen akan menyerah pada Namong San tanpa ragu-ragu. Keputusan Namong San pasti akan membuat mereka merasa beruntung di masa depan. Feng Wuchen mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menekannya ke perut Namong San. Saya tidak menghancurkan laut Ki Anda. Saya hanya memasang segel untuk menyegel laut Ki Anda. Lautan Ki Ku tidak hancur. Namong San tercengang. Di belenggu. Namong Lai, Cu Chang Kong, dan yang lainnya tampak ketakutan. Pembatasan macam apa yang begitu kuat sehingga membuat semua orang salah mengira bahwa laut Ki Namong San telah dihancurkan. Feng Wuchen tersenyum tipis dan melepaskan belenggu itu. Namong San langsung merasakan kekuatan tirani menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Kekuatannya kembali. Terima kasih banyak, Dendy. Namong San sangat tersentuh saat dia membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ki tahap asal langit tahap enam Namong San mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Saat Namong San bersemangat, dia juga berpikir jika dia tidak menyerah, segel ini akan menemaninya sampai mati. Laut Ki milik Saner benar-benar tidak hancur. Para petinggi keluarga Namong sangat bersemangat. Masih ada harapan bagi kebangkitan keluarga Namong. Cu Chang Kong, Mo Yan, dan yang lainnya sangat terkejut saat mereka diam-diam berseru atas kemampuan ilahi Feng Wuchen yang kuat. Namong San segera pergi ke Kekaisaran Inferno. Pergi ke Tiangetian Zhu dan bawa Kaisar Merah dan yang lainnya ke Sembilan Benua. Feng Wuchen memberikan misi pertamanya kepada Namong San. Ya, saya akan segera pergi. Namong San menjawab dengan hormat. Dia tidak sabar untuk mengedarkan energi di tubuhnya. Namong San dengan cepat meninggalkan Allah Utama dan mengedarkan Yuan sejatinya saat dia melayang ke langit. Saat ini, suasana hati Namong San seperti Sun Wukong yang telah terperangkap selama 500 tahun. Dia sangat gembira dan ingin melolong ke langit. Presiden Zhu, alkemis ilahi, saya akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Klansang. Saya harus merepotkan Presiden Zhu untuk membuat pengaturan bagi Kaisar Merah dan yang lainnya. Feng Wuchen memandang Zhu Changkong dan berkata. Zhu Changkong berkata dengan hormat, Dendi, jangan khawatir. Feng Wuchen menganggup dan kemudian meninggalkan rumah lelang bersama Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Tujuan perjalanan ke domain janji ini adalah untuk membantu Klansang mengatasi krisis ini. Permusuhan antara Klansang dan Pavilion Artefak Abadi adalah karena Zhang Junlan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pemurnian artefak di benua itu dan memperoleh gelar perajin jenius nomor satu di benua itu. Klansang dan Pavilion Artefak Abadi bisa dikatakan merupakan konflik kepentingan. Jika bukan karena identitasnya sebagai seorang seniman, dengan kekuatan Feng Wuchen saat ini, dia tidak akan bisa ikut campur sama sekali. Dalam perjalanan ke domain janji, Ling Xiao Xiao bertanya, tampak sedikit khawatir saat dia menatap Feng Wuchen dengan matanya yang indah. Kakak Feng, Pavilion Artefak Abadi terkenal di benua ini. Kekuatan mereka bahkan lebih menakutkan daripada Klansang. Apakah kamu benar-benar berencana untuk ikut campur? Kakak Feng sudah berjanji pada Zhang Junlan. Tidak baik jika kamu tidak ikut campur, kan? Kata Miao King King. Dia merasa karena dia telah berjanji, dia harus memenuhi janjinya. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jangan khawatir, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Karena dia berani setuju, itu berarti Feng Wuchen memiliki keyakinan penuh. Perjalanan ini memakan waktu lama dan mungkin memerlukan waktu beberapa hari untuk mencapai domain janji. Tapi masih ada banyak waktu. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak terburu-buru. Ada banyak wilayah yang tersebar di seluruh benua. Wilayah surga adalah salah satunya. Domain Wuji sangat luas dan memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sana. Pembangkit tenaga listrik sama lazimnya dengan awan dan orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Di domain Wuji, Lanzang dan pavilion artefak abadi keduanya merupakan kekuatan teratas. Belum lagi tidak ada seorang pun di domain Wuji yang berani menyinggung mereka. Bahkan kekuatan teratas di wilayah lain pun tidak berani menyinggung mereka dengan mudah. Status seorang artifiser sangatlah transcendent. Belum lagi mereka adalah keluarga artifiser dan sekte artifiser. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum, pemurnian artefak Kak Feng sangat kuat dan bahkan memiliki kemampuan untuk membuat artefak dengan pikiran. Pavilion artefak abadi mungkin tidak memilikinya. Kalian terlalu banyak berpikir. Meskipun Liu Qingyang tidak tahu betapa menakutkannya pavilion artefak abadi dan Klan Zhang, dia sangat percaya pada kemampuan pemurnian artefak Feng Wuchen. Klan Zhang dari domain Wuji Klan Zhang terletak di dunia bintang di pusat domain Janji. Kekuatan dari semua ukuran tersebar secara padat ke segala arah. Wilayah-wilayah Janji sangat luas. Selain dunia bintang, ada juga domain Janji, wilayah barat, alam laut Fata Morgana, empat domain besar ini. Setiap wilayah memiliki kekuatan transcendental yang bertanggung jawab. Kelompok empat Feng Wuchen saat ini berada di wilayah barat domain Wuji. Klan Zhang benar-benar raksasa di domain Wuji. Kediaman Klan Zhang adalah sebuah istana yang besar dan megah. Istana Klan Zhang dibangun di pegunungan. Istana itu berada di samping gunung dan sungai. Pemandangannya menyenangkan, seperti sekte besar. Banyaknya bangunan yang tinggi dan megah memiliki aura yang megah sehingga membuat orang terintimidasi pada pandangan pertama. Mengetahui bahwa Feng Wuchen telah menghiasi domain Wuji dengan kehadirannya baru-baru ini, Klan Zhang telah membuat semua persiapan untuk menerimanya dan memberikan perlakuan tertinggi kepada Feng Wuchen. Keberadaan Feng Wuchen sangat terkenal di Klan Zhang. Meskipun mereka belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya, semua orang di Klan Zhang tahu bahwa Feng Wuchen adalah seorang Grandmaster pemurnian alat. Semuanya sangat menghormati dia. Seni pemurnian alat yang diberikan Feng Wuchen kepada Zhang Junlan begitu kuat sehingga bahkan Klan Zhang tidak bisa mengeluarkannya. Selain itu, hal ini memungkinkan Zhang Junlan memperoleh gelar jenius pemurnian alat nomor satu di benua itu. Ini cukup bagi mereka untuk memujanya. Satu seni pemurnian alat sudah cukup bagi mereka untuk memujanya. Seorang ahli pemurnian alat dengan pikiran memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Aku bertanya-tanya di alam dewa macam apa dia berada. Saya sangat menantikannya. Saya ingin tahu kapan Guru Tuan Muda akan datang ke Klan Zhang. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya sangat ingin melihat orang jenius segera. Selain itu, dia mungkin benar-benar dapat membantu Klan Zhang kita mengatasi krisis ini. Saya mendengar bahwa Guru Tuan Muda bernama Feng Wuchen. Dia juga seorang alkemis yang kuat. Semua orang di sembilan prefektur memanggilnya Dendi. Dia juga penguasa sembilan prefektur. Saya mendengar bahwa Tuan Tua secara pribadi menulis undangan kali ini. Tuan Muda akan keluar. Cepat pergi dan tanyakan pada Tuan Muda. Junior Muda Klan Zhang dan banyak murid semuanya berdiskusi dengan penuh semangat. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat, penuh rasa hormat terhadap Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan tiga lainnya telah tiba di domain tanpa batas. Setelah bergegas selama tiga hari berturut-turut, kelompok Feng Wuchen yang beranggotakan empat orang merasa agak lelah. Saat mereka memasuki domain tanpa batas, mereka menemukan sebuah restoran untuk beristirahat. Kakak Feng, seberapa jauh kita dari Klan Zhang? Liu Qingyang bertanya sambil makan makanan lesat. Menyeruput setegup teh dan meletakkan cangkir tehnya, Feng Wuchen berkata, saya juga tidak tahu. Zhang Junlan hanya mengatakannya di Starboundari. Bukankah lebih baik Anda bertanya kepada Xiao Xiao tentang hal ini? Feng Wuchen memiliki ingatan Dewa Naga jahat dan bisa dikatakan sangat akrab dengan benua tersebut. Hanya saja dia pura-pura tidak tahu. Ling Xiao Xiao sedikit terkejut dan langsung berkata dengan canggung, sebenarnya, aku juga tidak tahu. Aku jarang keluar dan selalu berada di sisi kakak Feng. Tanyakan saja dan kamu akan tahu setelah kamu kenyang, kata Miao Qingqing sambil tersenyum ringan. Masih ada waktu, jangan terburu-buru, kata Feng Wuchen dengan dingin. Ketika kelompok Feng Wuchen sedang makan, percakapan datang dari meja sebelah. Meskipun Zhang Junlan merebut gelar perajin jenius nomor satu di benua itu, dia juga menyinggung pavilion artefak abadi karena hal ini. Saya khawatir gelar jenius nomor satu tidak dapat dipertahankan. Saya mendengar bahwa pavilion artefak abadi akan segera bergerak. Domain tanpa batas tidak lagi damai. Jika pavilion artefak abadi bergerak, bukankah itu hanya lelucon? Kerugian adalah kerugian. Jika mereka bergerak melawan klan Zhang demi merebut gelar ahli seni jenius nomor satu, bukankah hal itu akan dipandang remeh oleh orang lain? Sebagai sekte pembuat nomor satu di benua ini, bagaimana mungkin pavilion artefak abadi bersedia kalah dari klan Zhang? Itu sebabnya master pavilion dari pavilion artefak abadi secara pribadi mengeluarkan tantangan untuk bersaing dengan patriar klan Zhang. Pavilion artefak abadi ingin mendapatkan kembali wajah mereka. Apalagi kekuatan benua itu dihormati. Dengan kekuatan pavilion artefak abadi, mereka dapat menghancurkan siapapun yang mereka inginkan di domain janji. Siapa yang berani bergosip? Jadi bagaimana jika master pavilion dari pavilion artefak abadi menang? Gelar seniman jenius nomor satu telah diambil oleh Tuan Muda Zhang. Kecuali jika Tuan Muda pavilion dari pavilion artefak abadi dapat memenangkannya kembali. Sulit untuk mengatakan apa konsekuensinya. Klan Zhang tidak bisa dianggap enteng. Beberapa kultifator saling berbincang. Mendengar percakapan mereka, kelompok Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tidak heran Zhang Junlan secara pribadi pergi mencari kakak Feng. Tidak heran Patriar Tua Klan Zhang secara pribadi menulis undangan kepada kakak Feng. Tampaknya kekuatan pavilion artefak abadi lebih menakutkan daripada yang kita duga. Liu Qingyang berkata dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Perkataan Paman itu bukan tanpa alasan. Aku tidak tahu kekuatan klan Zhang, tapi aku tahu kalau kekuatan pavilion artefak abadi sangat menakutkan. Mereka memang bisa menghancurkan klan Zhang kapan saja. Zhang Junlan telah memenangkan gelar pembuat jenius nomor satu dan menyebabkan pavilion artefak abadi kehilangan muka. Dia telah menyinggung pavilion artefak abadi. Klan Zhang memang dalam bahaya sekarang. Ling Xiao berkata dengan suara rendah. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Siapapun yang lebih kuat akan mengambil keputusan akhir. Hal yang sama terjadi di kehidupan nyata. Jika Anda menyinggung orang besar, mereka bisa membunuh Anda dalam hitungan menit. Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Selama Anda cukup kuat, cukup kuat untuk membuat orang lain mengagumi Anda. Apapun yang Anda lakukan, meskipun itu salah, orang lain akan mengatakan itu benar. Mungkinkah pavilion artefak abadi akan menggunakan kompetisi pemurnian artefak untuk menghancurkan klan Zhang? Liu Qingyang menebak. 347. Pavilion artefak surgawi adalah sekte pemurnian artefak nomor satu di benua ini. Zhang Junlan telah memenangkan gelar jenius pemurnian artefak nomor satu di benua itu. Dengan bakatnya, dia akan memimpin keluarga Zhang untuk melampaui pavilion artefak surgawi dalam waktu dekat. Pavilion artefak surgawi tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Pavilion artefak surgawi tidak akan pernah membiarkan kekuatan apapun mengancam posisi mereka. Namun, pavilion artefak surgawi tidak menyangka bahwa keluarga Zhang, yang berada dalam bahaya, telah mengundang Feng Wuchen. Zhang Junlan percaya bahwa dengan alam pemurnian artefak Feng Wuchen yang menakutkan, dia pasti bisa menekan pavilion artefak surgawi dan melindungi keluarga Zhang. Menghadapi pavilion artefak surgawi, keluarga Zhang tidak punya pilihan lain selain percaya pada Feng Wuchen. Setelah menanyakan tentang lokasi Star Boondari, Feng Wuchen dan tiga lainnya meninggalkan restoran dan langsung menuju Star Boondari. Wilayah barat tidak jauh dari Star Boondari, namun masih membutuhkan waktu dua jam untuk tiba. Itu sudah cukup untuk menunjukkan luasnya wilayah barat. Begitu dia melangkah ke batas bintang, Feng Wuchen pergi ke kota Tianluo dan berencana untuk menanyakan tentang lokasi spesifik keluarga Zhang. Pada saat yang sama, di aula istana besar keluarga Zhang, para petinggi sedang mendiskusikan sesuatu. Sesosok muncul dan muncul. Dilihat dari auranya, kultivasi orang ini berada di alam surgawi dan kekuatannya sangat menakutkan. Kepala keluarga, Dendi dan Feng Wuchen telah tiba di kota Tianluo. Menurut urayan tuan muda, seharusnya mereka adalah dua pria dan dua wanita, pria itu melaporkan dengan hormat. Guru telah tiba di Star Boondari. Zhang Junlan sangat gembira. Akhirnya, wajah kepala keluarga Zhang juga dipenuhi kegembiraan. Tuan muda, bisakah gurumu benar-benar menangani pavilion artefak surgawi? Seorang penatua bertanya dengan cemas. Tetua Agung, jangan khawatir. Alam pemurnian artefak guru sangatlah menakutkan. Sama sekali tidak ada masalah baginya untuk berurusan dengan pavilion artefak surgawi. Terlebih lagi, identitas nona siau-siau bahkan lebih menakutkan. Kekuatan di belakangnya pasti lebih kuat daripada kekuatan di baliknya. Pavilion artefak surgawi, kata Zhang Junlan dengan pasti. Kepala keluarga Zhang buru-buru berkata, Laner, cepat dan sambut gurumu. Ya, saya akan segera pergi, Zhang Junlan berkata dengan penuh semangat. Tuan muda, Pak tua akan pergi bersama Anda. Kami tidak bisa mengabaikan tamu terhormat kami, kata tetua pertama dengan tergesa-gesa. Dia segera memimpin para penggarap klan Zhang untuk menyambut Feng Wuchen. Lusinan atasan dari keluarga Zhang diberangkatkan. Mereka semua adalah atasan di atas alam makhluk surgawi, dan ada beberapa atasan di alam surga. Yang paling kuat adalah tetua pertama. Tetua pertama keluarga Zhang memiliki status tinggi dan terkenal di seluruh benua. Kultivasinya telah mencapai alam surga tingkat ke-8, dan kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, dia adalah pandai besi kelas 7 dan dihormati oleh banyak petani di benua itu. Barisan untuk menyambut Feng Wuchen sudah cukup tulus. Di sisi lain, di kota Tianluo, Liu Qing yang menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya dengan sopan, Saudaraku, bolehkah saya tahu cara menuju ke keluarga? Keluarga Zhang. Kelan Zhang, keluarga Zhang yang mana? Pria besar itu bertanya dengan bingung. Kelan Zhang, klan pandai besi. Jadi itu keluarga Zhang. Mereka berada di sebelah timur kota Tianluo. Terima kasih banyak, Saudaraku. Liu Qing yang mengucapkan terima kasih dengan sopan. Setelah menanyakan lokasinya, Feng Wuchen dan tiga lainnya hendak pergi ke keluarga Zhang. Tanpa diduga, mereka mendengar suara menghina yang tidak menyenangkan. Apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Kamu ingin pergi ke keluarga Zhang? Keluarga Zhang adalah klan pandai besi dengan status tinggi. Tidak sembarang orang bisa masuk. Jika orang besar ingin pergi ke keluarga Zhang, itu tergantung pada apakah keluarga Zhang bersedia menerimanya atau tidak. Kalian bahkan tidak bisa melihat gerbang keluarga Zhang. Di pinggir jalan, Ria dan wanita yang sangat muda berjalan perlahan. Mereka kebetulan mendengar Liu Qing yang bertanya tentang keluarga Zhang. Mereka tidak bisa menahan cibiran dengan jijik. Saat dia mendengar itu, wajah Liu Qing yang tiba-tiba menjadi suram. Dia menatap dingin ke arah Ria dan wanita muda. Dilihat dari pakaian mereka dan aura tirani yang terpancar dari mereka, mereka berenam bukanlah orang biasa. Mungkin mereka jenius dari kekuatan dekat kota Tianluo. Ada lima pria dan satu wanita. Budidaya mereka tidak lemah. Mereka semua berada di atas alam Tianyuan tingkat ketiga. Feng Wu Chen memandang ke enam orang itu dengan acuh tak acuh. Dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Wajah Ling Xiao Xiao dingin. Dia bahkan tidak melihatnya. Liu Qing yang tidak memiliki temperamen yang baik. Ia langsung menjawab, kucing dan anjing memang tidak diperbolehkan masuk. Mereka hanya iri pada orang lain. Mendengar itu, wajah ke enam pria dan wanita itu berubah muram. Liu Qing yang jelas sedang membicarakan mereka berenam. Bajingan, apakah tamu? Salah satu pria berteriak pada Liu Qing yang dengan marah. Wajahnya tampak mengerikan. Apakah kamu tidak mengerti? Kalau begitu izinkan saya menjelaskannya. Aku bilang kamu adalah kucing dan anjing itu. Liu Qing yang menunjuk ke enam pria dan wanita itu dan mencibir. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menghina kami. Anda sedang mendekati kematian. Salah satu dari pria itu sangat marah. Dia mengaktifkan kinya dan meninju ke arah Liu Qing yang. Pria itu berada di alam Tianyuan tingkat ketiga. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Liu Qing yang. Dia jelas tidak lemah. Ledakan. Engah. Namun, pria itu tidak percaya bahwa sebelum serangannya sampai padanya, Liu Qing yang telah memukulnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dia memuntahkan seteguk darah. Pukulan Liu Qing yang tidak lemah. Dia bisa melukai kultifator alam Tianyuan tingkat ketiga dengan satu pukulan. Betapa kuatnya dia. Pria itu jatuh di jalan jauh. Dia tidak bisa bangun. Wajahnya pucat. Tuan muda Liu. Wajah kelima pria dan wanita itu menjadi pucat. Kucing dan anjing memang lemah. Liu Qing yang berkata dengan dingin. Dia memamerkan kekuatannya yang kuat. Liu Qing yang hanya berada di alam Tianyuan tingkat kedua. Namun, kekuatan sebenarnya Liu Qing yang jelas tidak lebih rendah dari level ketiga. Liu Qing yang memiliki badan tertinggi. Dia telah menerima warisan sembilan Dao Sovereins. Dia telah mengembangkan seni bela diri yang kuat. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Siapa mereka? Beraninya mereka memukul Tuan Mudaliu. Beraninya mereka menyakiti Tuan Mudaliu. Apakah mereka lelah hidup? Apakah mereka tahu siapa Tuan Mudaliu? Mengapa mereka tidak bertanya-tanya? Mereka harus mati karena menyinggung Tuan Mudaliu. Lihat, Tuan muda sangguan dan yang lainnya ada di sini. Ayo pergi dan lihat siapa yang berani melakukan ini. Semua orang di jalan mengenali Tuan Mudaliu. Mereka telah menarik banyak perhatian. Tuan Mudaliu adalah Liu Yunfei. Tuan muda klan Liu di kota Surga Luo. Klan Liu adalah salah satu dari empat klan besar di kota Surga Luo. Di antara enam pemuda dan pemudi, salah satunya adalah Tuan Muda Klan Sangguan, Sangguan King. Dia adalah jenius nomor satu di kota Surga Luo. Klan Sangguan adalah pemimpin dari empat klan besar. Di kota Surga Luo dan kekuatan sekitarnya, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, Sangguan King bukanlah yang terkuat di antara mereka berenam. Ada pemuda lain yang bahkan lebih kuat. Dia hanya dua tahun lebih tua dari Feng Wuchen. Namun, dia sudah berada di alam Tianyuan tingkat enam. Tria ini benar-benar kuat. Dia pasti seorang jenius terbaik dari kekuatan yang kuat. Itu adalah jenius dari Sekte Tiandao, Mo King Yun. Itu dia, murid dari Sekte Tiandao, Mo King Yun. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Tuan Muda. Siapa mereka berempat? Mereka punya nyali untuk menyinggung Mo King Yun. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota Surga Luo. Saya dapat melihat bahwa mereka akan mati. Beberapa penonton telah mengenali si jenius terbaik. Dia adalah murid jenius dari Sekte Tiandao, Mo King Yun. Mo King Yun berbakat dan memiliki kultivasi yang kuat. Dia adalah salah satu jenius terbaik di batas astral. Mo King Yun cukup terkenal di astral bohundari. Dia adalah seorang maniak pertempuran. Karena kekuatannya berada di urutan kedua setelah Tuan Muda dari Sekte Tiandao, dia dikenal sebagai Dewa Perang Kecil. Sekte Tiandao dianggap sebagai kekuatan yang kuat di batas astral. Meski tidak sekuat kelansang, namun tidak jauh lebih lemah. Itu memiliki status tertentu di batas astral. Mo King Yun sedang menilai Feng Wuchen. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Feng Wuchen, yang mengejutkannya. Kamu punya nyali untuk menyakiti temanku, kata Sang Guan King, yang berada di tahap asal langit tingkat keempat, dengan suara muram. Dia menatap Liu Qingyang dengan tatapan dingin dan mematikan. Sang Guan King berencana memberi pelajaran pada Liu Qingyang. Sebagai jenius terbaik di kota Tianluo, kekuatan Sang Guan King tidak dapat disangkal. Dia cukup terkenal bahkan di astral bohundari. Liu Qingyang tidak menunjukkan rasa takut. Dia mencibir dan berkata, dia yang memintanya. Dia tidak tahu tempatnya, tahap asal langit LV2. Kamu bukan apa-apa bagiku, Sang Guan King berkata dengan kejam. Kekuatan mengerikan dari tahap asal langit tingkat keempat meledak. Saudara Sang Guan, membunuh mereka, membunuh mereka. Tuan Muda Liu meraung marah. Pembuluh darah di wajahnya menonjol. Sang Guan King mencibir dan berkata, Saudara Liu, jangan khawatir. Mereka semua akan mati. Aku akan meninggalkan salah satu dari dua wanita cantik itu untukmu. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan menatap Sang Guan King dengan dingin. Qingyang, keluar dari gerbang kota. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia tampak tenang, tapi kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Sang Guan King berkata dengan dingin, Kalau begitu aku akan membiarkanmu mati di gerbang kota. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Liu Qingyang tidak takut sama sekali. Kerumunan itu bergegas ke gerbang kota. Semakin banyak orang datang setelah mendengar berita tersebut. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Di luar gerbang kota, kerumunan orang berkumpul ke segala arah. Liu Qingyang dan Sang Guan King berdiri di tengah. Pertempuran bisa dimulai kapan saja. Kerumunan itu berdiskusi dan mengejek. Semua orang di kota Tianluo tahu tentang Mo Qingyun dan Sang Guan King. Siapapun yang menyinggung mereka hanya akan mati. Dengeng dengungan. Sang Guan King mengaktifkan inti sejatinya. Tanah bergetar dan kekuatan mengerikan menyembur keluar. Apakah kamu siap untuk mati? Sang Guan King bertanya dengan dingin. Dia siap bertarung dan bisa menyerang kapan saja. Liu Qingyang mengeluarkan pedang panjang senjata spiritual tingkat menengah. Saat dia mengaktifkan inti sejatinya, gelombang esensi pedang menyapu. Kekuatan kekerasan itu seperti binatang buas. Liu Qingyang perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sang Guan King. Dia tersenyum gila dan berkata, kamu telah melakukan pelanggaran berat. Apakah kamu mengerti? Desir. Liu Qingyang berlari keluar dengan pedang panjang di tangannya. Kecepatannya sangat menakutkan. Kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Liu Qingyang, yang sedang berlari keluar, tiba-tiba menembakkan sejumlah besar pedang energi dari permukaan tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Kekuatan mengerikan itu penuh dengan pencegahan. Penonton begitu terkejut hingga mata mereka membelalak. Teknik pedang pangkat bumi, wajah Sang Guan King dipenuhi teror. Dia merasakan bahaya yang kuat. Sang Guan King, hati-hati, wajah Mo Qingyun sedikit berubah. Saat dia hendak berlari keluar, dia dihentikan oleh sebuah sosok. Tidak diketahui kapan Feng Wuchen mencegat Mo Qingyun dengan kecepatan yang aneh dan menakutkan. Aura pedang tiangang, seribu pedang menusuk hati. Liu Qingyang berteriak dengan dingin. Di bawah tatapan ngeri Sang Guan King, pedang panjang di tangannya menembus dada Sang Guan King dengan kecepatan kilat. Kemudian, sejumlah besar aura pedang energi di belakangnya menembus dada Sang Guan King. 348. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ekspresi semua orang membeku dalam sekejap. Ketakutan dengan cepat menyebar ke seluruh wajah mereka. Mata ketakutan mereka tertuju pada Sang Guan King. Jenius nomor satu di kota Tianluo, Sang Guan King, telah meninggal. Liu Qingyang membunuh Sang Guan King dengan satu serangan. Sang Guan King bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Liu Qingyang baru berada di Sky Origin Stage 2, namun dia membunuh Sang Guan King yang berada di Sky Origin Stage 4 dengan satu serangan. Seberapa kuat dia? Sang Guan King adalah jenius nomor satu di kota Tianluo. Dia memang kuat, tetapi di depan Liu Qingyang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan atau menghindar. Kekuatan Liu Qingyang mengejutkan seluruh tempat. Sky Origin tahap 4 biasa saja. Liu Qingyang mengibaskan darah di pedang panjangnya dan berkata dengan tenang. Saudaraku, saudara Sang Guan terbunuh, Liu Yunfei yang marah beberapa saat yang lalu kini sepenuhnya didominasi oleh rasa takut. Seluruh tubuhnya gemetar. Para pemuda dan pemudi lainnya benar-benar tercengang. Mereka menatap Sang Guan King dengan mata terbuka lebar karena ketakutan. Di luar gerbang kota yang sunyi, angin sepoi-sepoi bertiup. Kerumunan yang ketakutan menjadi ketakutan. Mata Sang Guan King yang dipenuhi keputus asaan dan kengganan perlahan meredup. Akhirnya, dia terjatuh perlahan. Darahnya mewarnai jalanan menjadi merah. Saat Sang Guan King terjatuh, orang-orang di jalan terkejut. Mereka langsung menjadi gempar. Tuan Muda Sang Guan sudah mati. Tuan Muda Sang Guan sudah mati. Dia, dia berani membunuh Tuan Muda Sang Guan. Dia bahkan membunuh Tuan Muda Sang Guan di depan Moking Yun. Beraninya dia. Apakah mereka gila? Klan Sang Guan sangat kuat. Dia berani membunuh Tuan Muda Sang Guan. Menyinggung Klan Sang Guan adalah jalan buntu. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Tuan Muda Sang Guan terbunuh. Klan Sang Guan pasti sangat marah. Mereka pasti akan mati. Ayo cepat pergi agar kita tidak terlibat. Semua orang di jalan ketakutan. Mereka tidak terkejut dengan kekuatan Liu King Yang yang kuat. Sebaliknya, mereka takut kalau Sang Guan King terbunuh. Klan Sang Guan adalah kepala dari empat klan besar di kota Tianluo. Mereka sangat kuat. Belum lagi Moking Yun. Di belakang Moking Yun ada sekte Dao Surgawi yang sangat besar. King Yang, kekuatanmu meningkat pesat. Feng Wuchen memuji dengan senyuman di wajahnya. Sama sekali mengabaikan keterkejutan Moking Yun di depannya. Feng Wuchen sepertinya tidak mendengar perkataan orang-orang di gerbang kota. Genius nomor satu di kota Tianluo telah dibunuh oleh Liu King Yang, tetapi Feng Wuchen tampaknya tidak khawatir atau takut sama sekali. Seni pedang guru benar-benar menakutkan. Saya hanya memahaminya sedikit. Liu King Yang tersenyum malu-malu, tetapi saya telah belajar cukup banyak seni bela diri. Saya baru berada di tahap asal langit tingkat keempat sekarang. Liu King Yang mampu membunuh Sang Guan King dengan satu serangan, bukan hanya karena ilmu pedangnya yang kuat, tetapi juga karena teleportasinya. Tidak mungkin bagi Sang Guan King untuk waspada terhadap kombinasi dua teknik bela diri yang kuat. Saya pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Feng Wuchen mengangguk. Kamu mendekati kematian. Wajah terkejut Moking Yun tiba-tiba berubah menjadi ganas. Niat membunuh yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Kekuatan Sky Origin Stage Level 6 miliknya juga diaktifkan. Dengeng dengungan. Kekuatan yang sangat mengerikan mengguncang gerbang kota, menyebabkannya runtuh. Bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh satu demi satu. Orang-orang di sekitarnya lari ketakutan. Tidak masuk akal. Beraninya kamu membunuh temanku di depanku. Moking Yun berteriak dengan marah. Dia merasa Feng Wuchen dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Moking Yun merasa sangat terhina. Moking Yun yang marah sepertinya tidak menyadari bahwa bahkan dengan kekuatannya yang mengerikan, dia tidak bisa mendorong Feng Wuchen mundur bahkan setengah langkah. Dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Liu Yunfei dan para pemuda dan pemudi lainnya terbangun oleh kekuatan mengerikan Moking Yun. Awalnya mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya seseorang di kota Tianluo berani membunuh Sang Guan King. Berani sekali kalian semua. Tahukah anda konsekuensi membunuh Saudara Sang Guan? Liu Yunfei memelototi Liu Qingyang dan meraung. Pergi dan laporkan ini pada pemimpin klan Sang Guan. Pergi. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Saudara King Yun, cepat bunuh mereka. Balas dendam Saudara Sang Guan. Para pemuda dan pemudi sangat marah. Mereka adalah orang-orang jenius di klan mereka. Kapan mereka pernah diintimidasi seperti ini? Kapan mereka pernah dipandang rendah seperti ini? Siapa yang berani membunuh salah satu dari mereka? King Yang? Mundur dulu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Liu Qingyang melirik Moking Yun dan melangkah kembali ke sisi Miao King Ching. Moking Yun berada di Sky Origin tahap 6. Tidak peduli seberapa kuat Liu Qingyang, dia tidak bisa mengalahkan Moking Yun. Feng Wuchen tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Tidak ada yang tahu kapan Feng Wuchen muncul di depan Moking Yun. Bahkan Moking Yun tidak mengetahuinya. Dia terlalu cepat. Tetapi ketika mereka melihat Feng Wuchen berdiri di depan Moking Yun, mereka terkejut. Mereka mengira Feng Wuchen telah membela temannya. Apakah anak itu berencana bertarung dengan Moking Yun? Dia mendekati kematian. Moking Yun adalah murid jenius dari Sekte Tiandao. Dia mencapai tahap 6 asal langit pada usia 22 tahun. Siapa yang tidak tahu betapa kuatnya dia? Siapa di domen janji yang tidak tahu tentang bakatnya? Dia telah menyinggung klan Sang Guan dengan membunuh Sang Guan King. Sekarang dia ingin bertarung dengan Moking Yun. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang-orang yang melarikan diri jauh sedang berdiskusi. Bukan karena mereka meremehkan Feng Wuchen, tetapi Sekte Tiandao terlalu kuat. Moking Yun terlalu kuat. Feng Wuchen menatap Moking Yun yang marah dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Seolah-olah Moking Yun, yang berada di Sky Origin tahap 6, adalah seekor semut yang tidak menimbulkan ancaman baginya. Kamu telah membunuhnya. Apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen bertanya dengan acuh-ta'acuh. Yuan sejati di tubuhnya mulai beredar lebih cepat. Asal langit tahap 4. Apa-apaan? Sky Origin tahap 4 berani melawan Sky Origin tahap 6. Aku belum pernah melihat orang yang ingin bunuh diri seperti ini sebelumnya. Mereka pasti gila. Beraninya mereka menjadi begitu sombong padahal mereka sangat lemah. Tidak peduli siapa mereka, mereka harus mati setelah membunuh Sang Guan King. Keluarga dan teman mereka juga akan terlibat. Saya ingin tahu dari kekuatan mana mereka berasal. Saya merasa sangat sedih untuk mereka. Sky Origin tahap 4. Moking Yun bisa membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Penonton kembali menghina. Bayar dengan nyawamu. Moking Yun meraung. Kekuatan mengerikan berkumpul di tangannya. Itu bersinar dengan cahaya biru terang. Dia dengan kejam meninju Feng Wuchen. Feng Wuchen, yang berada di tahap 4 asal langit, bukanlah apa-apa di mata Moking Yun. Moking Yun telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Kekuatan ledakannya pasti bisa membunuh Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Saat Moking Yun meninju, Feng Wuchen mengulurkan cakarnya. Dengan suara teredam, Feng Wuchen dengan mudah memblokir serangan Moking Yun. Riak energi yang mengerikan menyebar. Sebuah lubang besar muncul di tanah kosong di luar gerbang kota. Moking Yun, yang berada di Sky Origin tahap 6, bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wuchen setengah langkah. Apa, bagaimana ini mungkin? Moking Yun terkejut. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Set. Dia, dia benar-benar bisa memblokir kekuatan kakak Mo, Liu Yunfei dan yang lainnya terkejut. Set. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran dari jauh benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka semua menghirup udara dingin dengan ngeri. Feng Wuchen, yang berada di tahap 4 asal langit, sebenarnya memblokir kekuatan mengerikan tahap 6 asal langit dengan mudah. Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Sky Origin tahap 4, bagaimana? Dia benar-benar bisa memblokir serangan Moking Yun. Aku tidak percaya, anak ini benar-benar bisa melawan Moking Yun. Semua orang terkejut, tubuh mereka gemetar. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu ganas. Melihat Moking Yun yang terkejut dengan tatapan acuh-ta'acuh, Feng Wuchen perlahan melepaskan cakarnya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bukan tandinganku. Jika kamu ingin membela mereka, sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Arogan, wajah Moking Yun yang terkejut menjadi gelap lagi. Dia mulai menyerang dengan ganas lagi. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Tangan besi Moking Yun terus menyerang, tapi Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia menggunakan tangan kanannya untuk memblokir semua serangan ganas Moking Yun. Moking Yun yang ganas bahkan tidak bisa mengguncang Feng Wuchen, yang berada di tahap 4 asal langit. Semua orang kembali terkejut. Mereka tercengang. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya tidak sedang mendekati kematian. Mereka memiliki kekuatan yang cukup, dan mereka cukup kuat untuk mengabaikan Moking Yun. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Semakin banyak Moking Yun bertarung, semakin dia tidak bisa mempercayainya. Dengan kekuatan tirani Moking Yun, serangan habis-habisan tidak ada gunanya. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wuchen sama sekali. Aku bilang kamu bukan tandinganku. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ajak temanmu dan enyahlah. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya dingin. Wajah Moking Yun berkedut. Dia sangat marah. Sebagai salah satu keajaiban terbaik di Starboundari, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini. Bagaimana Moking Yun yang sombong bisa menerima hinaan Feng Wuchen? Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah, Moking Yun meraum dan hendak menggunakan keterampilan bela dirinya. Moking Yun tidak akan membiarkan ini pergi. Namun, sebelum Moking Yun bisa menggunakan keterampilan bela diri, dia menyesalinya. Ledakan. Off. Saat Moking Yun menggunakan keterampilan bela diri, Feng Wuchen menyerang. Dia meninju perut Moking Yun dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan ledakan keras, Moking Yun memuntahkan setegup darah. Tubuhnya meringkuk seperti udang. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Bola matanya hampir keluar. Apa? Kekuatan macam apa ini? Moking Yun kaget. Dengan budidayanya, dia tidak bisa menahan kekuatan pukulan Feng Wuchen. Moking Yun memuntahkan setegup darah. Kekuatan yang menakutkan membuat takut jiwa-jiwa yang melihatnya. Moking Yun berada di Sky Origin tahap 6. Bagaimana Feng Wuchen, yang berada di Sky Origin tahap 4, bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ledakan. Detik berikutnya, siku Feng Wuchen mengenai bagian belakang kepala Moking Yun. Tubuh Moking Yun tampak elastis. Saat dia menyentuh tanah, dia terpental. Desir. Boom, boom, boom. Saat Moking Yun bangkit, Feng Wuchen menendang udara seperti sebuah tembakan. Sosok Moking Yun langsung berubah menjadi garis hitam dan melesat menuju gerbang kota. Dia menembus gerbang kota yang runtuh tanpa perlawanan apapun. Lebih dari 10 bangunan di kota itu ditembus satu demi satu. Tendangan Feng Wuchen sangat kuat. Moking Yun tidak tahan sama sekali. Moking Yun terbang ke kota. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Wajah semua orang ditutupi tabir ketakutan. Keajaiban tertinggi dari Star Boundary, Moking Yun, dikalahkan oleh kultifator Sky Origin tahap 4 tanpa ada kesempatan untuk melawan. 349. Liu Qing yang membunuh keajaiban nomor satu kota surga Luo, Sangguan Qing, dengan satu serangan. Feng Wuchen mengalahkan keajaiban tertinggi dari batas astral, Moking Yun, dengan satu tendangan. Keduanya menunjukkan kekuatan yang mengejutkan dan menekan lawan mereka dengan kekuatan yang luar biasa, mengejutkan banyak pembudidaya di kota surga Luo. Karena mereka berani mengalahkan Moking Yun tanpa ampun, bagaimana Feng Wuchen dan yang lainnya bisa menaruh perhatian pada Sangguan Qing. Feng Wuchen telah mencapai tingkat keempat tahap asal langit, dan kekuatannya meningkat pesat. Lawan di tahap asal langit tingkat ke enam bukanlah ancaman baginya. Bahkan jika itu adalah lawan di tahap asal langit tingkat ke tujuh, Feng Wuchen yakin bahwa dia bisa mengalahkannya bahkan jika dia tidak menggunakan pagoda kosmos sembilan kali lipat. Apa? Kekuatan yang mengerikan? Dia? Siapa sebenarnya dia? Moking Yun bahkan tidak bisa melawan. Bagaimana ini mungkin? Di antara semua lawan yang ditemui Moking Yun, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pemuda di tahap asal langit tingkat keempat ini benar-benar mengalahkan Moking Yun hanya dalam beberapa gerakan. Semua orang terkejut, dan teriakan terkejut membubung ke langit. Keempat pemuda dan pemudi memandang Feng Wuchen dengan ketakutan. Mereka sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka pucat. Seperti yang diharapkan dari kakak Feng, dia mengalahkan seorang ahli di tahap asal langit tingkat ke enam dengan satu tendangan. Liu Qingyang berseru dengan iri. Saya ingin tahu apakah kakak Feng membunuh orang itu. Miao Qing Qing sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka baru saja tiba di kota surga Luo, dan akan merepotkan jika mereka menimbulkan masalah. Saudari Qing Qing, jangan khawatir. Kakak Feng tidak membunuhnya. Ling Xiao tersenyum. Feng Wuchen memandang keempat orang yang ketakutan itu. Jika bukan karena ucapan kasar mereka, Feng Wuchen tidak akan peduli dengan mereka. Jika bukan karena mulut kotor sangguan Qing, dia tidak akan terbunuh. Saat Feng Wuchen dan yang lainnya hendak pergi, mereka tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan dan aura yang sangat kuat. Kepala klan sangguan ada di sini. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Pandangan semua orang mengarah ke kota. Set, set. Mengusir. Bayangan hitam melesat seperti kilat dengan aura agung dan niat membunuh. Para petinggi keluarga sangguan telah tiba. Siapa yang membunuh anakku? Raungan keras terdengar di seluruh kota Tianluo. Itu megah dan megah. Semua orang di luar kota ketakutan, dan tidak ada yang berani bergerak. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit, dan mereka tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan. Seorang ahli alam surgawi, ekspresi Liu Qingyang dan Miao Qingqing berubah drastis. Wajah mereka berkerut kesakitan, dan mereka merasa seperti akan mati lemas. Bahkan ekspresi Feng Wuchen pun berubah. Tekanan mengerikan dari makhluk surgawi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultifator tahap asal langit. Klan sangguan telah mengirim 16 orang, 3 di tahap asal langit, 2 di tahap asal langit tingkat ke-9, 3 di tingkat ke-8, 5 di tingkat ke-7, dan 3 di tingkat ke-6. Susunan pemainnya sangat menakutkan. Keluarga sangguan memang kepala dari 4 keluarga besar di kota surga Luo. Kekuatan patriar keluarga sangguan, sangguan Tianyu, bahkan telah mencapai tingkat kedua dari tingkat surga, yang sangat menakutkan. Di lubang besar di luar gerbang kota, hanya ada Feng Wuchen. Di belakang Feng Wuchen, mayat sangguan King berada di samping Liu Yunfei dan yang lainnya. King Er, melihat mayat sangguan King, ekspresi sangguan Tianyu berubah drastis. Rasa duka yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Tuan muda, para eselon atas keluarga sangguan terkejut ketika mereka melihat mayat sangguan King dengan tidak percaya. Sangguan King benar-benar terbunuh. Sangguan Tianyu melintas dan membawa sangguan King dengan panik. Dia berkata dengan sedih, King Er. King Er, bangun. Jangan menakuti ayahmu. Bangun. Siapa yang membunuh tuan muda? Tampil menonjol untukku. Seorang tetua meraung dengan marah. Niat membunuhnya melonjak, dan aura menakutkannya membuat takut semua orang. Paman sangguan, itu mereka. Mereka membunuh sangguan King, melukaiku, dan bahkan melukai kakakmu. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Liu Yunfei menunjuk ke arah Feng Wuchen dan Liu Qingyang dan berkata dengan marah. Melihat para ahli keluarga sangguan datang, mereka merasa lega. Setidaknya nyawa mereka tidak lagi dalam bahaya. Mendengar ini, wajah sangguan Tianyu berubah menjadi garang. Tatapannya yang ganas dan mematikan menyapu ke arah Feng Wuchen seolah-olah dia akan mencabik-cabik Feng Wuchen. Zhang Lai memelototi Feng Wuchen dan berkata dengan galak, Bocah. Anda punya nyali. Membunuh mereka semua. Patriark Liu ada di sini. Saat ini, orang lain di antara kerumunan itu berteriak. Feier, Feier. Patriark Liu dan Eselon atas keluarga Liu bergegas mendekat. Patriark Liu masih dengan cemas meneriakan nama panggilan putranya. Ayah, aku di sini. Liu Yunfei berteriak. Ayah, mereka melukaiku dan membunuh sangguan king. Bunuh mereka dengan cepat. Liu Yunfei menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan marah. Dengan ahli keluarga di sini, Liu Yunfei sangat percaya diri. Sangguan king. Wajah Patriark Liu berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah sangguan Tianyu dan sangguan king. Patriark Liu berkata dengan kaget. Saudara sangguan, ini. Patriark Liu tercengang. Ekspresi tidak percaya. Patriark Liu tidak percaya bahwa ada seseorang di kota Tianluo yang berani membunuh sangguan king. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Feng Wuchen dengan kaget. Dia tidak percaya Feng Wuchen bisa melukai Mo King Yun. Pada saat ini, ahli langit asal tahap enam dari keluarga sangguan telah bergegas menuju Feng Wuchen dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Apakah kamu di sini untuk mati? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, menatap pria yang bergegas ke arahnya. Ledakan. Engah. Feng Wuchen tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Tubuhnya berkelebat dan dalam sekejap terjadi ledakan. Pakar Sky Origin tahap enam memuntahkan seteguk darah dan terlempar dengan kecepatan lebih cepat. Kuat. Sangat kuat. Melukai para ahli Sky Origin tahap enam dengan satu pukulan. Asal langit tahap empat. Kekuatan yang sangat kuat. Wajah Patriark Liu berubah saat dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Patriark, anak ini sangat kuat. Aku ingin tahu dari klan mana dia berasal. Seorang tetua berkata dengan suara rendah dengan wajah serius. Ayah, apakah kamu melihat itu? Mereka, Liu Yunfei mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Tapi dia dihentikan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Jangan ikut campur. Patriark Liu tampak serius dan memarahi Liu Yunfei dengan suara rendah. Bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa mereka sangat kuat? Dia berani melukai Mo King Yun, yang berarti dia memiliki latar belakang yang kuat. Dia lebih kuat dari Mo King Yun. Liu Yunfei benar-benar tercengang. Dia memandang Feng Wuchen dengan bingung. Baru sekarang dia menyadari bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang kuat. Feng Wuchen masih sangat muda, beberapa tahun lebih muda dari Mo King Yun. Kekuatannya sangat menakutkan. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi bodoh? Jika dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, bagaimana mungkin Feng Wuchen berani berperilaku begitu kejam di kota Tianluo? Beraninya dia membunuh Sangguan King. Beraninya dia melukai Mo King Yun. Semakin Liu Yunfei memikirkannya, semakin dia takut. Melihat Feng Wuchen dan tiga lainnya tidak mengkhawatirkan petinggi keluarga Sangguan, dia semakin yakin bahwa Feng Wuchen dan tiga lainnya memiliki latar belakang yang kuat. Mungkinkah latar belakangnya lebih menakutkan daripada latar belakang saudaramu? Liu Yunfei menebak dalam hatinya. Dia merasakan hatinya menjadi dingin. Feiyer, apa yang terjadi? Patriark Liu bertanya dengan suara rendah. Liu Yunfei berkata dengan suara gemetar, Mereka, mereka bertanya tentang kediaman keluarga Sang. Kami hanya mengatakan beberapa patah kata kepada mereka dan mereka menghina kami. Itu sebabnya saya turun tangan. Pada akhirnya, saya terluka oleh orang berbaju putih. Ditanya tentang keluarga Sang. Patriark Liu sedikit mengernyit. Dia menilai Feng Wuchen dengan tatapan serius. Kirimkan seseorang untuk menyelidiki latar belakang mereka. Siapapun yang berhubungan dengan mereka harus mati. Sangguan Tianyu, yang sangat sedih, tiba-tiba meraum marah. Matanya merah. Rasa sakit karena kehilangan putranya membuat Sangguan Tianyu sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya. Kematian Sangguan Qing juga membuat khawatir dua keluarga lainnya di kota Tianluo. Para petinggi dan junior dari kedua keluarga bergegas ke gerbang kota. Mokinyun, yang terluka parah, juga terbang dengan gemetar dengan tubuhnya yang terluka parah. Melihat Mokinyun yang terluka parah, semua orang yang hadir, termasuk Sangguan Tianyu, terkejut. Luka Mokinyun sangat parah, tapi Feng Wuchen sama sekali tidak terluka. Kesenjangan besar macam apa ini? Kekuatan anak itu terlalu menakutkan. Dia hanya meninju Mokinyun dua kali dan menendangnya sekali, dan Mokinyun terluka sangat parah. Apakah tahap empat asal langit benar-benar mempunyai kekuatan yang mengerikan? Siapa dia? Mokinyun terluka parah. Seorang Sky Origin Stage Level 4 meninju Sky Origin Stage Level 6. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Penonton semakin ketakutan dan kaget. Bocah nakal. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Sangguan Tianyu meraung dengan kejam. Kekuatan mengerikan dari tahap asal langit menyembur keluar dengan gila-gilaan. Dengeng dengungan. Kekuatan yang sangat menakutkan mengguncang seluruh kota Tianluo. Di luar gerbang kota, lubang besar kembali runtuh. Kerumunan yang menonton dari jauh juga bergetar hebat. Saudara Feng, hati-hati. Ling Xiao Xiao melintas dengan wajah serius. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Telapak api neraka. Sangguan Tianyu, yang sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya, meraung keras. Dia mengaktifkan keterampilan bela diri peringkat bumi dengan seluruh kekuatannya. Melihat postur tubuhnya, dia sangat ingin mengubah Feng Wuchen dan yang lainnya menjadi abu. Sangguan Tianyu tidak menunjukkan belas kasihan, dan dia melemparkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Aduh. Dengeng dengungan. Cetakan telapak tangan hijau terkompresi keluar. Sepertinya panjangnya hanya beberapa kaki, tapi kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Melihat cetakan telapak tangan yang mengerikan itu, para petani di kota itu ketakutan. Seolah-olah mereka baru saja melihat setan. Huff. Ling Xiao Xiao mendengus dingin dan hendak membentuk penghalang untuk memblokirnya. Aduh. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh melintas dengan cara yang sangat aneh dan tiba-tiba muncul di depan Feng Wuchen. Aura menakutkan dari makhluk langit tingkat kelima. Orang tersebut mengulurkan tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap keluar. Jejak telapak tangan mengerikan yang muncul secara aneh berhenti dan tergantung di udara. Telapak tangan orang itu tiba-tiba tertekuk seperti cakar. Cetakan energi yang mengerikan itu sebenarnya mulai menyusut dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Makhluk langit tingkat kelima. Wajah Sangguan Tianyu berubah drastis. Semua orang yang hadir semakin ketakutan. Mata ketakutan mereka semua terfokus pada orang yang datang. Mereka, mereka benar-benar memiliki latar belakang yang kuat. Liu Yunfei benar-benar panik. Siapa orang ini? Seorang kultifator yang kuat dari kekuatan di belakang Feng Wuchen. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tercengang. Liu Qingyang dan Miau Qingqing juga tercengang. Siapakah kultifator alam asal langit tingkat kelima ini? Mengapa dia membantu mereka? Sangguan Tianyu, beraninya kamu? Kata orang itu dengan dingin. Suara dinginnya dipenuhi dengan pencegahan. Aura pembunuh yang mengerikan mengunci diri di tubuh Sangguan Tianyu. Sangguan Tianyu mengangkat kepalanya untuk melihat. Apa yang dilihatnya sangat membuatnya takut hingga lututnya lemas. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Dia dengan dingin berteriak pada Sangguan Tianyu, berlutut. 350. Saudara Feng, kamu kenal dia? Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran. Feng Wuchen tercengang seolah dia telah melihat sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, Saya tidak mengenalnya, tapi dia adalah seorang pembuat senjata. Penyuling senjata, Liu Qingyang dan Miau Qingqing sedikit terkejut. Kemudian, mereka memikirkan hal yang sama pada saat yang sama dan wajah mereka menunjukkan senyuman gembira. Zhang Tian Xuan. Wajah Sangguan Zhu Yue dipenuhi ketakutan. Dia sudah mengenali identitas pria itu. Zhang Tian Xuan dari keluarga Zhang. Patriark Liu dan Eselon atas dua keluarga lainnya juga mengakui identitas Zhang Tian Xuan. Mereka semua ketakutan sampai-sampai tubuh mereka gemetar. Keluarga Zhang. Wajah pucat Mo Qingyun yang terluka parah benar-benar membeku. Para pembudidaya yang mengenal Zhang Tian Xuan hanyalah Eselon atas dari empat keluarga besar kota Surga Luo dan beberapa pembudidaya nakal yang lebih kuat. Yang lain sama sekali tidak mengetahui identitas Zhang Tian Xuan. Namun, untuk bisa memaksa Sangguan Tianyu berlutut dan memiliki kekuatan yang mengerikan dari seniman bela diri tahap Sky Yuan tingkat kelima, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa latar belakang Zhang Tian Xuan sangat besar. Sementara semua orang bingung, terkejut, dan ketakutan, Zhang Tian Xuan perlahan berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Feng Wu Chen. Dia berkata dengan hormat, Murid Zhang Tian Xuan menyapa Dendi. Murid Zhang Tian Xuan sebenarnya menyebut dirinya seorang murid. Dia bahkan menyebut pemuda misterius ini Dendi. Apa yang sedang terjadi? Zhang Tian Xuan adalah seorang pemurni senjata jenius dari generasi Tian keluarga Zhang. Dia baru berusia 30 tahun dan telah mencapai level pembuat senjata kelas 6. Tingkat budidayanya telah mencapai alam langit tingkat kelima dan cukup bergensi di wilayah Janji. Semua orang yang hadir, termasuk empat keluarga besar, terkejut. Mereka tercengang dan ketakutan. Para petinggi keluarga Sang Guan benar-benar putus asa. Zhang Tian Xuan, dengan status yang begitu tinggi, harus menyebut dirinya murid di depan Feng Wu Chen dan sangat hormat. Siapa sebenarnya Feng Wu Chen? Siapa dia? Dia sebenarnya memiliki latar belakang yang menakutkan. Zhang Tian Xuan sebenarnya sangat menghormatinya dan bahkan memanggilnya Dendi. Sepertinya keluarga Sang Guan telah menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Pantas saja mereka berani membunuh Sang Guan King dan melukai Mo King Yun. Sepertinya keluarga Sang Guan sudah tamat. Karena mereka telah menyinggung sosok kuat yang bahkan klan Zhang harus memperlakukannya dengan hormat, mereka dikutuk. Saya khawatir Sekte Tian Dao akan terlibat karena ini. Semua orang akhirnya menyadari bahwa Feng Wu Chen dan yang lainnya jelas bukan orang biasa. Sebaliknya, mereka memiliki identitas yang menakutkan dan status transcendent. Zhang Tian Xuan, Feng Wu Chen mengangguk. Murid datang terlambat. Saya harap Dendi memaafkan saya. Zhang Tian Xuan dengan hormat membungkuk lagi. Tidak apa-apa. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia kaget. Zhang Tian Xuan berkata dengan hormat, Tetua Agung dan Tuan Muda akan segera tiba. Murid ini kebetulan berada di dekat kota surga Luo dan memiliki cukup bahan untuk membeli bahan pemurnian. Saya bergegas ke sana segera setelah mendengar beritanya. Saat Zhang Tian Xuan selesai berbicara, sebuah fenomena aneh muncul jauh di langit. Sebagian besar langit berputar, dan puluhan cahaya putih menembus lautan awan. Semua pembudidaya di kota Tian Luo dapat merasakan lusinan aura yang sangat menakutkan terbang menuju kota Tian Luo dengan kecepatan yang mengerikan. Tingkat surga, tidak, dan alam surga. Seorang pejuang alam surga, ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Begitu banyak prajurit, mungkinkah para pejuang dari Sekte Tian Dao? Tapi Sekte Tian Dao sepertinya memiliki pejuang alam surga, bukan? Itu keluarga Zhang, prajurit dari keluarga Zhang, penatua agung dan tuan muda dari keluarga Zhang. Kerumunan di gerbang kota sangat terkejut. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Setelah melihat bahwa itu adalah prajurit dari keluarga Zhang, mereka sangat ketakutan hingga jantung mereka hampir melonjak. Penatua agung dari keluarga Zhang. Ekspresi patriark Liu berubah drastis. Dia tiba-tiba menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar karena ngeri. Sudah berakhir, sudah berakhir. Para petinggi keluarga Sang Guan putus asa dan terjatuh ke tanah tanpa daya. Sang Guan Tianyu dan yang lainnya tidak dapat membayangkan orang menakutkan seperti apa yang diprovokasi oleh Sang Guan King. Suosh, suosh, suosh. Lusinan prajurit top terbang dan muncul di depan Feng Wuchen dalam sekejap mata. Formasinya sangat menakutkan. Lusinan prajurit tersebut adalah prajurit dari keluarga Zhang, dan mereka hanyalah sebagian kecil dari keluarga Zhang. Pemimpinnya adalah Tetua Agung dari keluarga Zhang, Zhang Wufeng, dan Tuan Muda dari keluarga Zhang, Zhang Junlan. Penatua Agung dari keluarga Zhang. Pengrajin ajaib nomor satu, Zhang Junlan. Melihat pendatang baru, kerumunan berserus satu demi satu. Kegembiraan, keterkejutan, kengerian, dan ekspresi lainnya semuanya hadir. Alam makhluk surgawi tingkat ke-8. Kekuatan keluarga Zhang memang dahsyat. Tampaknya mereka masih memiliki prajurit alam surga. Ling Xiao tertawa kecil. Alam makhluk surgawi tingkat ke-8. Liu Qingyang dan Miao Qingqing sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Kemunculan Zhang Wufeng, Zhang Junlan, dan yang lainnya membuat takut para petinggi dari empat keluarga di kota Tianluo. Keluarga Sang Guan semakin putus asa. Sang Guan Tianyu berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Meski putranya sudah meninggal, dia tidak berani menunjukkan kemarahan apapun saat ini. Yang ada hanya ketakutan dan keputus asaan. Zhang Junlan pertama kali menatap ke arah Sang Guan Tianyu dengan dingin. Tanpa bertanya, dia bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Mata dinginnya sangat menakuti Sang Guan Tianyu hingga dia gemetar. Zhang Junlan dan Zhang Wufeng perlahan berjalan ke depan. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, mereka membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, Dendi. Guru. Guru. Zhang Junlan sebenarnya memanggil pemuda itu guru. Tetua agung dari keluarga Zhang benar-benar membungkuk kepada seorang pria muda. Apa yang sedang terjadi? Sebagai pengrajin ajaib nomor satu di benua itu, Zhang Junlan sebenarnya memiliki seorang pemuda sebagai gurunya. Siapa sebenarnya pemuda misterius ini? Untuk bisa menjadi guru dari pengrajin ajaib nomor satu dan mencapai kesuksesan seperti Zhang Wufeng, dia sangat menghormatinya. Liu Yunfei gemetar ketakutan, Dendi, ini sudah berakhir, sudah berakhir. Feng Wuchen terkejut saat melihat pembangkit tenaga listrik seperti Zhang Wufeng membungkuk. Dia buru-buru berkata, Senior, saya tidak bisa menerima busur Anda. Itu akan memperpendek umur saya. Guru, ini adalah tetua agung dari keluarga Zhang. Zhang Junlan buru-buru memperkenalkannya. Mendengar ini, Feng Wuchen buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk, jadi itu adalah tetua agung. Dendi terlalu sopan. Zhang Wufeng tersenyum sopan, merasa tersanjung. Zhang Wufeng sudah mengetahui betapa menakutkannya Feng Wuchen dari Zhang Junlan. Bahkan jika Zhang Junlan tidak mengatakannya, nama Dendi sudah cukup untuk dia hormati. Teknik pemurnian yang diberikan Feng Wuchen kepada Zhang Junlan adalah sesuatu yang bahkan keluarga Zhang tidak dapat temukan. Ini cukup untuk membuat Zhang Wufeng merasa hormat. Salam, Dendi. Lusinan ahli keluarga Zhang membungkuk dengan penuh semangat. Mereka akhirnya melihat Dendi yang telah lama ditunggu-tunggu. Bahkan keluarga yang menakutkan seperti keluarga Zhang sangat menghormati Feng Wuchen. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Tetua Agung, ini Nona Ling Xiao Xiao, kekasih guru. Ini adalah Liu Qingyang dan Miao Qingqing. Mereka adalah teman baik guru. Zhang Junlan memperkenalkan mereka satu per satu. Salam, Tetua Agung, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Miao Qingqing menyapa dengan hormat. Zhang Wufeng mengangguk senang. Jika itu orang lain, Zhang Wufeng mungkin akan mengabaikan mereka. Tapi karena mereka adalah teman Feng Wuchen, dia tidak berani mengabaikan mereka. Dia bahkan mengangguk dengan sopan. Guru, kakek dan ayahku sudah menunggumu di rumah. Guru, tolong. Paman Zhang akan menangani masalah keluarga Sangguan. Zhang Junlan berkata dengan hormat. Zhang Tian Xuan berkata dengan hormat, Dendi, jangan khawatir. Saya akan menanganinya dengan baik. Sangguan Tianyu dan Eselon atas keluarga Sangguan lainnya memucat. Sangguan Tianyu bersujud ketakutan, Dendi, ampuni hidupku. Grand Elder, selamatkan hidupku. Kami tidak mengetahui identitas Dendi dan tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan kami, Dendi. Mohon maafkan kami, Dendi. Para petinggi keluarga Sangguan bersujud dan memohon. Liu Yunfei dan Tuan Muda lainnya juga berlutut dan memohon, Dendi, mohon maafkan kami. Kami tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, Dendi. Tolong, Dendi, selamatkan hidup kami. Melihat putra mereka sendiri berlutut dan memohon belas kasihan, Eselon atas tiga keluarga lainnya ketakutan. Bajingan, para leluhur sangat marah dan menamparkan putra-putra mereka tanpa ragu-ragu. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka mengutup diri mereka sendiri karena melahirkan makhluk buta yang berani memprovokasi karakter yang begitu menakutkan. Namun mereka senang Zhang Junlan hanya menyebut keluarga Sangguan dan tidak menyebut keluarga lainnya. Feng Wu Chen mengangguk. Dia bahkan tidak melirik mereka sekilas sebelum terbang bersama Zhang Wu Feng, Zhang Junlan, dan para ahli lainnya. Zhang Tian Suan dan para ahli lainnya tetap tinggal. Menyerah, Dendi, Sangguan Tianyu dan yang lainnya berteriak ketakutan, tapi tidak ada gunanya. Sangguan Tianyu yang ketakutan segera menatap Zhang Tian Suan dan berkata dengan ketakutan, Tuan Zhang, anak saya sudah meninggal. Tolong selamatkan keluarga Sangguan saya. Wajah Zhang Tian Suan dingin, tahukah Anda apa konsekuensinya jika saya terlambat selangkah? Dalam pandangan Zhang Tian Suan, jika dia terlambat selangkah, akan mudah bagi Sangguan Tianyu untuk membunuh Feng Wu Chen dengan kekuatannya. Jika Feng Wu Chen meninggal, siapa yang akan membantu keluarga Zhang melawan paviliun artefak surgawi? Bukankah keluarga Zhang akan mendapat masalah? Sangguan Tianyu hampir menyebabkan keluarga Zhang terjerumus ke dalam situasi putus asa. Bagaimana Zhang Tian Suan bisa melepaskan keluarga Sangguan begitu saja? Selain itu, Zhang Tian Suan harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Feng Wu Chen. Sangguan Tianyu tidak tahu apa konsekuensinya. Ia berkata dengan ketakutan, Saya tahu posisi Dendi luar biasa. Anak saya pantas mendapatkannya karena memprovokasi Dendi. Tapi kami tidak tahu identitas Dendi. Tuan Zhang, keluarga Sangguan pasti akan meminta maaf kepada Dendi. Tidak dibutuhkan. Zhang Tian Suan menjawab dengan dingin. Dengan jentikan jarinya, pancaran energi yang menakutkan menembus dahi Sangguan Tianyu. Sangguan Tianyu tewas di tempat. Hancurkan keluarga Sangguan. Zhang Tian Suan memerintahkan dengan dingin. Para ahli tidak ragu-ragu menyerang. Para penonton dari berbagai keluarga di kota surga Luo sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Wajah semua orang sepucat kertas. Keluarga Zhang tidak akan pernah menghancurkan suatu kekuatan tanpa sepatah katapun. Namun kali ini, keluarga Zhang tidak segan-segan memerintahkan penghancuran keluarga Sangguan. Terlihat betapa pentingnya Feng Wu Chen bagi keluarga Zhang. Tatapan dingin Zhang Tian Suan menyapu ketiga keluarga lainnya. Mereka begitu ketakutan hingga gemetar. Salah satu dari tiga keluarga tersebut dapat menghancurkan keluarga Bidup kapan saja. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Tapi di depan Zhang Tian Suan, semuanya hanyalah sampah. Zhang Tian Suan mendengus dan terbang menjauh. Ketiga keluarga itu menghela nafas lega. Setelah saraf tegang Liu Yunfei mengendur, dia pingsan. Keluarga Sangguan sudah tamat. Sungguh sial. Guru Tuan Muda Zhang dan Tetua Agung keluarga Zhang secara pribadi datang untuk menyambutnya. Mungkinkah alam pemurnian anak itu bahkan lebih menakutkan? Sampai saat ini, saya masih belum bisa membayangkan identitas Dendi itu. Guru Tuan Muda Zhang. Guru Tuan Muda Zhang. Guru Tuan Muda Zhang.